Mendengar ini, mata Wang Chen tiba-tiba bersinar, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, tiga hari kemudian, tingkat tubuh surgawi. Dengan berakhirnya upacara penghargaan, Tai Yun Song meninggalkan bidang seni bela diri, dan seleksi sekte dalam tahunan juga mengumumkan berakhirnya saat matahari terbenam. Wang Chen, Suanyu, dan K.R. secara alami menjadi pemenang terbesar, memperoleh kesempatan untuk memasuki sekte dalam. Sementara itu, Wang Chen juga menjadi bintang yang paling mempesona. Membunuh binatang iblis tingkat tiga, mendapatkan tempat pertama di turnamen, mendapatkan hadiah yang belum pernah terjadi sebelumnya yang membuat semua orang iri. Semua ini cukup menjadikannya topik terhangat saat ini, tahun ini, dan bahkan beberapa tahun ke depan. Setidaknya, dalam beberapa tahun ke depan, mungkin hanya ada sedikit orang yang bisa melampaui tinggi badannya. Memasuki sekte luar, mencapai tiga lompatan berturut-turut dalam tiga bulan, memasuki sekte dalam di bulan keempat, membunuh binatang iblis tingkat tiga, memperoleh tempat pertama dalam turnamen, dan ditunjuk secara pribadi oleh pemimpin sekte, semua ini adalah cukup untuk membuat siapapun mengaguminya. Bocah, bekerja keras. Anda tidak boleh ketinggalan ketika tingkat tubuh surgawi dibuka dalam tiga hari. Keluarkan semangat yang Anda miliki hari ini. Haha, aku menaruh harapan besar padamu. Sebelum pergi, penatua gigi kuning tidak bisa tidak memuji Wang Chen. Hari ini, dia dan Draibones, dua tetua sekte luar, menjadi pusat perhatian karena Wang Chen. Pada saat ini, penatua gigi kuning secara alami sedang dalam suasana hati yang baik. Mem-hem, Wang Chen mengangguk sebagai jawaban. Semua orang mulai bubar, namun suasana meriah masih tetap ada. Saat matahari terbenam, di bawah cahaya oranye matahari terbenam, Wang Chen berbalik dan berjalan menuju Liu Xinian. Ini sudah berakhir, Wang Chen menghela nafas. Selamat, Liu Xinian juga mengucapkan kalimat sederhana. Namun, kalimat sederhana ini mengandung terlalu banyak sentimen. Bos, jangan terlalu lembek di sini. Semua orang memperhatikan, melihat mata mereka yang penuh kasih sayang, eksentrik mau tidak mau menyelapi kiran mereka. Itu benar, saya juga telah memasuki sekte dalam, tetapi saya tidak melihat kalian memberi selamat kepada saya. KR juga mengeluh dengan tidak senang. Ini bagus, kita semua telah memasuki sekte dalam, dan kita akan menaklukkan sekte dalam. Tapi ngomong-ngomong, aku bertanya-tanya apakah kita punya kesempatan untuk menjadi murid pribadi dari sesepuh atau pemimpin sekte. Memikirkan hal ini, eksentrik hanya bisa menghela nafas. Setelah memasuki sekte dalam, semua murid dibagi menjadi tiga tingkatan. Mereka dibagi menjadi murid sekte dalam biasa, murid inti, dan murid langsung. Tentu saja, murid langsung juga dibagi menjadi murid langsung dari tetua dan murid langsung dari pemimpin sekte. Itu diatur seperti tangga. Murid dalam biasa berada di bawah, diikuti oleh 21 murid inti, diikuti oleh murid langsung dari tetua, dan berdiri di puncak piramida adalah murid langsung dari pemimpin sekte. Iya itu benar, alangkah baiknya jika dia bisa menjadi murid pribadi. K.R. berkata sambil berpikir. Menjadi murid langsung berarti memasuki area inti sekolah Singchen. Murid langsung ini akan menjadi pemimpin generasi berikutnya dari sekolah Singchen. Pada saat yang sama, dia bisa mendapatkan sumber daya budidaya terbaik dan petunjuk budidaya terbaik. Tidak perlu menyebutkan teknik budidaya dan teknik bela diri. Mereka pasti akan diberi prioritas, dan mereka pasti tidak akan kalah. Menjadi murid langsung jelas merupakan tujuan dari semua murid batiniyah. Di antara murid langsung ini, murid dengan kinerja terbaik bisa langsung mewarisi posisi penatua. Bahkan murid langsung dari master sekte bisa menjadi master sekte berikutnya. Kondisi seperti ini sungguh menarik bagi siapapun. Kok bisa semudah itu? Sudah cukup bagus untuk masuk ke sekte dalam. Mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Mari masuk ke jajaran seniman bela diri terlebih dahulu. Lumayankan kalau kita bisa menjadi murid inti suatu saat nanti. Zilan Wei mengerutkan kening dan menghela nafas. Murid langsung. Itu sangat sulit. Belum lagi mereka yang baru saja memasuki sekte dalam, bahkan mereka yang telah berada di sekte dalam selama beberapa tahun pun mendambakan posisi ini. Murid langsung ini pertama-tama harus berbakat, dan mereka juga harus mencocokkan kepribadian para tetua sebelum mereka dapat dipromosikan. Setelah bertahun-tahun berkembang, sekolah Singchen sekarang memiliki total 130 murid batin. Namun, hanya ada 10 murid langsung yang menyedihkan. Di antara mereka, ada satu murid langsung dari master sekte. Di antara lima tetua, selain tetua agung yang hanya memiliki satu murid langsung, tetua lainnya hanya memiliki dua murid langsung. Terbukti keduanya baru terpilih dalam 10 tahun terakhir. Bahkan jika mereka harus bergiliran, mereka mungkin akan membiarkan murid inti pergi terlebih dahulu. Mereka baru saja memasuki sekte dalam dan mereka menginginkan kesempatan ini. Kesulitannya terlihat jelas. Sedangkan untuk murid inti, itu lebih mudah. Mereka adalah kekuatan tempur inti mutlak dari sekolah Singchen. Jumlah mereka tidak banyak, tapi mereka sangat kuat. Persyaratan paling mendasar untuk menjadi murid inti adalah memasuki jajaran seniman bela diri dan menjalani penilaian klan. Setelah penilaian, mereka berhak menantang salah satu murid inti. Jika mereka mengalahkan mereka, mereka akan bisa menjadi murid inti. Jumlah murid inti akan selalu dipertahankan pada 21. Saya pikir itu akan sulit. Kami tidak punya banyak harapan, tapi Wang Chen punya peluang. Siang Kiankan yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. Melihat Wang Chen, dia mengungkapkan ekspresi iri. Semua orang telah melihat penampilan dan kekuatan Wang Chen. Jika ada kesempatan untuk menjadi murid langsung setelah memasuki sekte dalam, itu pasti Wang Chen. Dan dia memang memiliki kemampuan ini. Dia baru saja memasuki peringkat 16 tahun dan sudah menjadi artis bela diri sejati peringkat 3. Dia memiliki kemampuan bertarung dari artis bela diri sejati peringkat 5. Dia bahkan telah memburu binatang iblis tingkat ketiga dan bersinar terang dalam pemilihan sekte dalam ini. Pemimpin sekte secara pribadi telah menghadiahinya. Semua ini cukup untuk memberinya kualifikasi untuk melakukannya. Pemilihan murid langsung tidak didasarkan pada kekuatan. Sebaliknya, ini didasarkan pada bakat dan potensi masa depan. Misalnya, ketika Liu Yuan Xi'u memasuki sekte dalam, dia langsung menjadi murid langsung dari pemimpin sekte dan juga satu-satunya murid langsung. Saat suara siang Kiankan turun, semua orang melihat ke arah Wang Chen dalam sekejap. Dalam hal bakat, Wang Chen saat ini mungkin telah melampaui Liu Yuan Xi'u dalam hal kekuatan dan reputasi. Saat itu, Liu Yuan Xi'u telah menjadi murid langsung dari pemimpin sekte. Bagaimana dengan Wang Chen? Apakah dia akan menjadi murid langsung dari pemimpin sekte atau seorang tetua? Tidak dapat dipungkiri bahwa orang-orang akan melamun. Di sisi lain, Liu Xin'an mengungkapkan senyuman manis. Jika itu masalahnya, itu pasti akan menjadi hasil terbaik untuknya dan Wang Chen. Dengan cara ini, dia mungkin akan lebih nyaman. Haha bos, kamu harus memperjuangkannya. Jika kamu menjadi murid langsung, kami juga akan menjadi pusat perhatian. Kuang Ren berteriak penuh semangat. Seolah-olah dia akan menjadi murid langsung, yang membuat orang tidak tahu harus tertawa atau menangis. Setelah beberapa obrolan kosong, sekelompok orang meninggalkan lapangan latihan seni bela diri. Karena pertarungan dengan Raja Ular Lapis Bajaperak dan partisipasi di lapangan latihan seni bela diri terakhir, Wang Chen benar-benar sedikit lelah. Setelah meninggalkan lapangan latihan seni bela diri, dia langsung kembali ke kamarnya. Setelah Wang Chen pergi, orang-orang lainnya secara alami mulai bubar. Kembali ke kamarnya, Wang Chen menghela nafas panjang, memperlihatkan ekspresi lelah. Nak, lumayan, kamu memasuki sekte dalam. Bagaimana itu? Apakah Raja Ular Lapis Bajaperak mudah ditangani? Saat ini, Lin Zhan muncul di sampingnya dan bertanya sambil tersenyum. Kamu sudah tahu bahwa itu adalah Raja Ular Lapis Bajaperak. Wang Chen memutar matanya. Dia yakin orang ini pasti tahu bahwa dia sedang berhadapan dengan Raja Ular Lapis Bajaperak. Orang ini pasti melakukannya dengan sengaja. He he, terus kenapa? Bukankah kamu sama saja membunuhnya? Bukankah kamu sedang menjadi pusat perhatian sekarang? Jika Anda tidak membunuh Raja Ular Lapis Bajaperak, apakah Anda akan menarik pemimpin sekte? Apakah Anda akan membuatnya memperhatikan Anda? Apakah Anda bisa memperoleh buah roh surgawi dan kekuatan penuh untuk memilih teknik seni bela diri? Sambil mengerucutkan bibirnya, Lin Zhan sama sekali tidak merasa malu. Sebaliknya, dia berbicara dengan benar, seolah-olah dia telah banyak membantu Wang Chen. Selain itu, dengan apa yang aku ajarkan padamu, dikombinasikan dengan telapak gelombang yang tumpang tindih, kamu akan terlalu lemah jika kamu tidak bisa membunuh Raja Ular Lapis Bajaperak. Ledakan cahaya biru bukan untuk pertunjukan. Sangat praktis untuk menghadapi binatang buas. Segera setelah itu, Lin Zhan terus menggoda. Kata-katanya membuat Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, tapi dia tidak bisa menemukan alasan untuk membantahnya. Dia sangat jelas bahwa jika dia tidak membunuh Raja Ular Lapis Bajaperak, pemimpin sekte benar-benar tidak akan muncul, dan dia tidak akan menerima hadiah seperti itu. Ini sudah pasti. Sepertinya orang ini melakukan hal buruk, tapi malah menjadi orang baik, menjadi dermawannya. Baiklah, nak, berkultifasilah dengan baik. Tiga hari kemudian, alam tubuh surgawi terbuka. Hehehe, tunggu saja. Kemudian, Lin Zhan menjatuhkan kalimat dan langsung menghilang ke udara, tidak memberi Wang Chen kesempatan untuk berbicara. Tiga hari kemudian, alam tubuh surgawi. Alam tubuh surgawi, dia harus menemukan bintang yang dia inginkan untuk meredam tubuhnya. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen menjadi tegas. Dia harus berhasil. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak memikirkan kata-kata eksentrik sebelumnya. Masuki sekte dalam, jadilah murid pribadi. Ekspresi antisipasi muncul di matanya. Jika dia bisa menjadi murid pribadi, itu akan membuat kekuatannya meningkat lebih cepat. Ini bisa menghemat banyak waktu. Bagaimanapun, ada profesional yang membimbingnya, dan ada sumber daya budidaya yang melimpah. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan murid biasa. Mengeluarkan buah roh surgawi dan inti binatang raja ular lapis baja perak berwarna putih keperakan, Wang Chen mengungkapkan senyuman puas. Biskor ini mungkin masih berguna ketika saatnya tiba. Wang Chen dengan hati-hati mengeluarkan kotak giok dan memasukkannya ke dalam ruang penyimpanan setelah menyimpannya. Inti binatang dari binatang iblis memadatkan energi paling murni dari binatang iblis. Bahkan ada beberapa senyuman bela diri yang secara khusus menyerap energi biskores ini untuk mencapai tujuan meningkatkan kekuatan mereka secepat mungkin. Tentu saja, Wang Chen tidak akan melakukan ini, dan orang biasa juga tidak akan melakukannya. Bagaimanapun, energinya murni, tetapi tidak diperoleh melalui budidaya. Selain itu, mustahil untuk menyerap energi inti binatang iblis yang sejenis. Untuk waktu yang lama, hal itu hanya akan menyebabkan energi asal sejati di dalam tubuh berbintik-bintik dan memiliki atribut yang berbeda. Akan sulit untuk mengambil langkah maju selama sisa hidupnya, dan bahkan ada risiko penyimpangan Ki. Kecuali, jika Anda memiliki modal untuk terus menyerap inti binatang iblis yang sama kuatnya, ini mungkin sedikit lebih baik. Tapi berapa banyak orang yang bisa melakukan ini? Bahkan klan-klan besar itu tidak dapat menanggung konsumsi seperti itu. Apalagi dengan peningkatan kekuatan, level biskor yang dibutuhkan juga semakin tinggi. Kalau tidak, itu akan sia-sia. Misalnya, untuk Wang Chen saat ini, biskor dari demonic beast tingkat ketiga benar-benar tidak terlalu berguna baginya. Jika dia ingin mendapatkan keuntungan besar, dia membutuhkan setidaknya biskor dari demonic beast tingkat kelima. Namun meski begitu, jika dia ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menerobos lagi di masa depan, itu akan menjadi lebih sulit. Pada akhirnya, akan sulit untuk menjadi ahli terbaik. Setelah terbiasa dengan energi eksternal, kemampuan kultivasi seseorang akan menurun. Energi asal sejati yang diserap dan energi asal sejati yang diserap oleh tubuh tidak akan cocok, menyebabkan seseorang terjebak di ambang batas, tidak dapat maju selama sisa hidupnya. 172. Kekuatan Tersembunyi Adapun Wang Chen, dia secara alami tidak akan memilih untuk mengandalkan biskor untuk membantu budidayanya. Biskor semacam ini hanya akan menghambat kemajuannya di masa depan. Itu mungkin tidak terlihat dalam waktu singkat, tapi begitu dia mencapai level tertentu, dia akan bisa merasakannya dengan jelas. Bahkan jika dia ingin menggunakannya, Lin Zhan akan menjadi orang pertama yang menolak. Tentu saja, ini tidak berarti biskor sama sekali tidak berguna di tangannya. Biskores seringkali menjadi bahan utama untuk memurnikan ramuan dan bisa dijual dengan harga bagus. Ada juga kegunaan lain untuk itu. Adapun buah roh surgawi, Wang Chen juga dengan hati-hati menyimpannya. Energi buah roh surgawi adalah yang paling alami dan tidak berpengaruh apapun pada manusia, sehingga dapat digunakan. Namun Wang Chen tidak berniat menggunakannya sekarang. Dia berencana menunggu sampai dia memasuki sekte dalam. Setelah semuanya dikemas dengan baik, dia duduk bersila dan mulai berkultivasi. Tidak banyak kekuatan batin sejati yang tersisa di tubuhnya. Setelah beberapa siklus, secara bertahap mulai terisi. Baru keesokan paginya Wang Chen bangun dari kultivasinya. Kekuatan batin sejati sekali lagi berkembang, dan dengan pulihnya kekuatan batin sejati, kekuatan Wang Chen sekali lagi meningkat sedikit. Merasakan ini, dia diam-diam menghela nafas. Melayang diambang hidup dan mati memang merupakan cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan. Dia baru saja memasuki jajaran seniman bela diri sejati peringkat tiga dan dia sekali lagi meningkat. Ini jelas merupakan sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh orang awam. Setelah membereskannya, dia datang ke lembah ciliwain dan bersiap untuk mulai berkultivasi. Sekarang, dengan datangnya waktu istirahat, lembah ciliwain yang awalnya dingin tampak semakin dingin. Angin dingin bersiul dan dedaunan yang berguguran berputar-putar di udara, membawa sedikit kabut, membuatnya tampak semakin ilusi. Masih datang ke ruang terbuka yang sama, Wang Chen tidak bersantai sama sekali. Memasuki sekte dalam mungkin merupakan hal yang mengembirakan bagi orang lain, tetapi baginya, itu adalah titik awal. Itu hanyalah sebuah titik awal yang baru. Berdiri di tempat, dia menarik nafas dalam-dalam dan menggunakan tinju runtuh gunung, diikuti oleh telapak gelombang yang tumpang tindih. Telapak tangan terhubung, dan dalam sekejap, ruang terbuka dipenuhi bayangan palem, membawa serta suara siulan yang membosankan. Kakinya bersinar seperti naga yang berenang, tidak menentu dan tidak dapat diprediksi, membuat orang merasa tidak dapat diprediksi. Setelah sekian lama, Wang Chen menarik kembali telapak tangannya dan berdiri di tempat, seolah dia tidak pernah bergerak sama sekali. Dia menghirup udara keruh dalam waktu lama. Ada butiran keringat di keningnya. Berlatih seni tinju dan telapak tangan telah memungkinkannya mengendurkan otot dan tulangnya. Kemudian, dia terus mengembangkan jalur kekuatan. Sekarang, kendali kekuatan Wang Chen mendekati tingkat ke-7. Terutama setelah pertarungan dengan Raja Ular Lapis Bajaperak sehari sebelumnya, hal itu memungkinkan dia untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan dan peningkatan lebih lanjut. Saat ini, kekuatan yang dia berikan hampir sebanding dengan kekuatan sebenarnya dari level 7. Melihat semua ini, Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman gembira. Dia akhirnya mencapai langkah pertama yang diminta Lin San. Saat dia hendak memanggil Lin San, dia sudah muncul di samping Wang Chen. Melihat kekuatan pukulan Wang Chen, dia menganggup puas. Matanya dipenuhi kekaguman dan kesedihan. Mampu mengendalikan kekuatannya sedemikian rupa hanya dalam waktu setengah bulan adalah sebuah keajaiban. Bahkan jika orang biasa diberi waktu satu atau dua tahun, mereka mungkin tidak akan mampu mencapai tingkat seperti itu. Persis seperti pepatah yang dikatakan. Beberapa orang, tidak peduli bagaimana Anda mengajari mereka cara mengendalikan kekuatan mereka, tidak peduli bagaimana mereka berlatih, mereka tidak akan dapat mencapai hasil apapun. Namun beberapa orang, hanya dengan sedikit bimbingan, dapat mencapai ketinggian yang tak terbayangkan dalam waktu singkat. Inilah bakat seni bela diri. Jelas sekali, Wang Chen adalah orang seperti itu. Level 7, lumayan, kamu sudah lulus. Melihat Wang Chen, Lin San sedikit menganggup dan berkata. Bagaimana dengan tahap kultivasi selanjutnya? Wang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat itu, Lin San mengatakan bahwa ketika dia bisa mengendalikan 70 persen kekuatan, dia akan memasuki tahap kultivasi berikutnya. Dan tahap kultivasi selanjutnya akan memungkinkan kekuatannya ditingkatkan lebih jauh. Melihat Wang Chen dengan ekspresi yang sedikit aneh, Lin San menganggup perlahan dan berkata, ya, Anda telah mencapai persyaratan dan dapat memasuki tahap kultivasi berikutnya. Dia tidak menyangka bahwa anak ini akan melakukan kontak dengan tingkat kultivasi ini begitu cepat. Memikirkan hal itu, dia dipenuhi dengan emosi. Ketika dia pertama kali berhubungan dengan level ini, dia telah memasuki jajaran yang mulia seniman bela diri. Dan di bawah yang mulia seniman bela diri, memang tidak banyak orang yang bisa melakukan kontak dengan level ini. Selain mereka yang berasal dari keluarga besar yang dituntut memiliki kendali kekuatan yang tepat sejak kecil. Baiklah nak, dengarkan baik-baik. Tahap kultivasi selanjutnya tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Jika Anda ingin melepaskan kekuatan tahap ini sepenuhnya, Anda perlu berlatih dan membiasakan diri dengannya dalam waktu yang lama. Lebih penting lagi, Anda perlu memiliki pemahaman komprehensif tentang tubuh Anda. Anda perlu mengetahui setiap tulang, setiap otot, dan bahkan setiap sel dan saraf seperti punggung tangan Anda. Menarik napas dalam-dalam, Lin Zhan memandang Wang Chen dan berkata dengan serius. Anda tidak bisa memaksakan diri pada tahap kultivasi ini. Anda harus melakukan apa yang Anda bisa dan melakukannya selangkah demi selangkah. Jika tidak, Anda hanya akan melukai diri sendiri. Apakah Anda mengerti? Lalu, dia menatap Wang Chen dan berkata dengan hati-hati. Mengerti, melihat Lin Zhan sangat berhati-hati dan serius, Wang Chen merasa sedikit terkejut. Jenis kultivasi apa yang bisa membuatnya mengajarinya dengan sangat serius? Apakah itu benar-benar berbahaya? Setelah mendapatkan jawaban Wang Chen, Lin Zhan mengerutkan bibirnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Itu bagus. Kemudian, dia menatap Wang Chen dan berkata, kultivasi tahap kedua adalah kekuatan tersembunyi. Anda pasti pernah mendengar bahwa kekuatan seorang ahli bela diri dibagi menjadi dua jenis, kekuatan nyata dan kekuatan tersembunyi. Seperti kata pepatah, seniman bela diri bertarung dengan kekuatan yang jelas, dan pertarungan yang kuat dengan kekuatan tersembunyi. Dari kalimat ini, Anda seharusnya dapat melihat bahwa kekuatan tersembunyi adalah alat pertempuran terakhir setelah mencapai level tertentu. Yang disebut kekuatan jernih adalah kekuatan Anda sendiri, kekuatan yang bisa dilihat. Misalnya, kekuatan yang Anda gunakan sekarang adalah kekuatan bening, yang dapat memberikan efek serangan paling langsung. Ini bisa menjadi serangan paling langsung terhadap musuh, yang secara langsung mempengaruhi permukaan lawan. Dan kekuatan tersembunyi adalah sesuatu yang bisa dimulai setelah kekuatan jelas dikembangkan ke tingkat tertentu. Yang disebut kekuatan tersembunyi, seperti namanya, adalah kekuatan yang tidak bisa dilihat secara langsung. Di permukaan, tidak ada yang terlihat, tapi bisa memiliki kerusakan yang sama atau bahkan lebih besar. Langsung mempengaruhi organ dalam lawan. Jika saya memberitahu Anda hal ini sekarang, Anda mungkin tidak mengerti. Bagaimana kalau begini, saya akan menyanyiakan kekuatan spiritual untuk menunjukkannya kepada Anda. Berbicara tentang penjelasan kekuatan jelas dan kekuatan tersembunyi, Lin Zhan menghela nafas dan berkata, ingatlah untuk memberikan kompensasi kepada saya. Lalu dia tidak lupa mengingatkannya. Saat dia mengatakan itu, dia datang ke depan sebuah pohon besar, mengambil nafas dalam-dalam, dan membanting tangan kanannya ke depan. Bang! Setelah suara pelan, semuanya kembali tenang, tanpa perubahan sedikitpun. Melihat pohon besar itu, tidak ada perubahan sama sekali. Wang Chen pasti memiliki keraguan. Nak, apakah kamu punya pertanyaan? He he, datang dan lihat sendiri pohon ini. Mengenai penampilan Wang Chen, Lin Zhan tidak terkejut sama sekali dan berkata sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen berjalan ke depan, datang ke depan pohon besar, melihat dengan hati-hati, dan sedikit mengernyit lagi, tetapi tidak menemukan perubahan apapun. Mendorongnya, menyipitkan mata, kata Lin Zhan dengan ekspresi senang. Mengikuti kata-kata Lin Zhan, Wang Chen maju dengan lebih banyak keraguan. Yang paling. Saat tangan Wang Chen menyentuh pohon besar itu, dia melihat pohon besar setebal pinggang itu tumbang dengan suara yang tumpul. Pada saat yang sama, dibawa angin dingin, debu memenuhi langit, dan serbuk gergaji berterbangan kemana-mana. Jantung dari seluruh pohon besar, setelah ditabrak oleh Lin Zhan barusan, langsung berubah menjadi serbuk gergaji. Ini, dengan mata terbelalak, Wang Chen berteriak tak percaya. Itu rusak langsung dari dalam, dan tingkat kerusakannya sangat mengerikan. Kekuatan abnormal macam apa ini? Saya tidak bisa melihatnya sama sekali dari luar. Bagaimana menurutmu? Lin Zhan bertanya dengan puas. Sangat, sangat kuat. Menelan seteguk air liur, Wang Chen berkata sambil menghela nafas. Haha, tentu saja, tahukah kamu siapa yang mengajarimu? Hehe, sejujurnya, itu hanya 30 persen dari kekuatanku. Jika itu adalah seorang ahli yang telah melatih kekuatan gelapnya hingga titik kesempurnaan, dengan serangan kekuatan penuh, seluruh jantung pohon akan langsung berubah menjadi bubuk. Tentu saja, tidak semua orang bisa melatih kekuatan gelapnya hingga level ini. Saya tidak berani mengatakan bahwa ada orang yang dapat mencapai tingkat serangan telapak tangan saya di seluruh benua, tetapi di seluruh perbatasan utara, jumlahnya tidak lebih dari 50. Terlebih lagi, kekuatan mereka setidaknya harus mencapai level kaisar prajurit. Sambil mengerucutkan bibirnya, Lin Zhan berkata dengan puas. Langkah ini merupakan sesuatu yang bisa dibanggakan. Jika ada ahli yang hadir, mereka pasti akan terkejut. Dari apa yang kulihat, di sekolah Singchenmu, satu-satunya orang yang bisa melakukan ini adalah pemimpin fraksi dan tetua agung. Penatua kedua itu mungkin perlu berlatih beberapa tahun lagi. Sisanya paling banyak hanya bisa menabrak pohon kecil. Lalu, Lin Zhan berkata dengan nada meremehkan. Mendengar ini, Wang Chen semakin terkejut. Di seluruh sekolah Singchen, hanya ada dua orang yang bisa menggunakan 30 persen kekuatan gelap Lin Zhan. Apakah pengendalian kekuatan gelap benar-benar sulit? Kamu tidak percaya padaku. Anda akan mengetahuinya setelah pelatihan. He he, menurutku mustahil bagimu untuk mencapai level serangan telapak tanganku sekarang tanpa dua atau tiga tahun. Tentu saja, ini di bawah bimbingan saya, jika tidak, jika itu adalah orang lain, bahkan jika itu adalah pemimpin fraksi Anda, Anda tidak akan memiliki harapan untuk mencapai level ini tanpa setidaknya lima tahun. Melihat sikap ragu Wang Chen, Lin Zhan tidak keberatan sama sekali. Bagaimana caraku berlatih? Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen bertanya dengan penuh semangat. Kekuatan serangan telapak tangan ini sangat menarik perhatiannya. Ini tidak bisa diburu-buru. Kekuatan gelap mengandalkan momen terakhir, setiap otot, tulang, dan bahkan setiap sel dalam tubuh berkonsentrasi pada satu titik pada waktu yang sama untuk mencapainya. Dan Anda tidak bisa menggunakannya secara gegabuh, menggunakannya secara paksa dapat dengan mudah melukai diri Anda sendiri. Anda tidak hanya tidak menyakiti orang lain, tetapi Anda juga akan menyakiti diri sendiri. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah terus membiasakan diri dengan kendali light force. Kontrol kekuatan cahaya adalah dasar dari kekuatan-kekuatan gelap. Kemudian, dalam beberapa hari ke depan, saya akan mengajari Anda tentang struktur tubuh manusia dan struktur tulang, serta unsur-unsur pengerahan tenaga dan kekuatan gelap. Mulailah ketika semuanya sudah siap. Jika tidak, akan merepotkan jika Anda melukai diri sendiri. Diserang oleh kekuatan gelap bukanlah cedera kecil, ini adalah cedera internal yang menyusahkan. 173. Mendengar kata-kata Lin Zan, Wang Chen menganggukkan kepalanya dengan serius. Kekuatan batin tidak sesederhana yang dia bayangkan. Hmm, itu bagus. Anda bisa mulai belajar mulai hari ini. Saya rasa Anda tidak akan bisa menggunakan kekuatan batin dalam waktu singkat. Lin Zan melanjutkan setelah merenung sejenak. Segera, melihat ekspresi bingung Wang Chen, dia mengungkapkan sedikit senyuman sinis. Hehehe, apa yang kamu tahu? Anda baru saja mulai melatih kekuatan batin. Dengan kekuatan Anda saat ini, kekuatan yang dapat Anda gunakan terlalu kecil. Ini berhubungan langsung dengan kekuatan-kekuatan inti sejati Anda. Jadi biarpun kamu sudah menguasainya sekarang, kekuatan yang bisa kamu keluarkan tidak akan mampu menimbulkan banyak kerusakan. Hanya ketika kekuatan Anda telah mencapai tingkat tertentu dan kekuatan inti sejati Anda cukup kuat barulah Anda dapat mengerahkan kekuatannya. Saya memperkirakan bahwa Anda setidaknya harus memasuki jajaran seniman bela diri dan mencapai kekuatan batin tahap ketiga sebelum Anda hampir tidak dapat mengerahkannya dalam pertempuran. Tahap ketiga, Wang Chen bertanya dengan ragu. Benar, kekuatan batin dibagi menjadi 10 tahap. Kekuatan setiap tahap akan bertambah dan meningkat. Kekuatan-kekuatan batin tahap pertama diperkirakan hampir sama dengan memukul tongkat kayu. Kekuatan batin tahap kedua hampir tidak dapat memberikan efek yang besar. Ada pun tahap ketiga, dapat membahayakan tubuh manusia. Misalnya, ketika Anda melawan raja ular lapis baja perak kemarin, jika Anda dapat berlatih kekuatan batin tingkat ketiga, Anda dapat dengan mudah membunuhnya. Ada pun kekuatan telapak tanganku barusan, ini tentang tahap keempat. Terlebih lagi, seiring dengan meningkatnya kekuatan batin, itu dapat meningkatkan kekuatan yang dapat kamu gunakan dalam pertempuran cukup banyak. Kekuatan batin tahap pertama dapat meningkatkan kekuatan sebesar 1,1 kali lipat, tahap kedua sebesar 1,3 kali lipat, dan tahap ketiga sebesar 1,5 kali lipat. Setelah tahap keempat, peningkatannya semakin besar. Saat Anda mencapai puncak kekuatan batin tahap ke-10, saat digunakan dalam pertempuran, itu dapat meningkatkan tingkat mematikan dan kekuatan Anda lebih dari 6 kali lipat. Segera, Lin Zhan memberitahu Wang Chen tentang pembagian tingkat kekuatan dalam. Konten ini sekali lagi mengejutkan Wang Chen. Dia tidak berpikir bahwa kekuatan batin yang kecil dapat mencapai efek seperti itu. Jika mencapai tahap ke-10, itu bisa meningkatkan kekuatannya sebanyak 6 kali lipat. Dengan kata lain, jika kekuatan asli seseorang adalah 10 ribu pon, setelah ditingkatkan, ia dapat mengerahkan kekuatan 60 ribu pon. Mudah untuk membayangkan betapa mengerikannya kekuatan tempur jika digunakan dalam pertempuran. Setelah itu, Wang Chen mengikuti instruksi Lin Zhan dan tidak terburu-buru berkultivasi. Sebaliknya, di bawah bimbingan Lin Zhan, dia membiasakan diri dengan setiap otot, setiap tulang, dan bahkan setiap sel dan setiap saraf di tubuhnya. Ini adalah persyaratan paling mendasar untuk melatih kekuatan internal. Sedangkan untuk pengendalian kekuatan, Wang Chen tidak perlu menghabiskan terlalu banyak waktu mempelajarinya. Wang Chen telah memasuki ranah kendali kekuasaan yang relatif mendalam selama praktik kendali kekuasaan sebelumnya. Ini juga merupakan jalan yang Lin Zhan buka baginya untuk mempraktikkan kekuatan rahasia terlebih dahulu. Sudah sangat baik bagi orang normal untuk bisa mengendalikan kekuatannya sebelum menjadi seniman bela diri. Ini berarti titik awal Wang Chen sedikit lebih awal dari orang-orang ini. Namun, bukan berarti dia satu-satunya yang merasakan hal tersebut. Seperti yang dikatakan Lin Zhan, ada murid dari klan besar dan klan yang mungkin pernah berhubungan dengan aspek ini sebelumnya. Hal ini terutama terjadi pada beberapa klan yang lebih tua dan kuat. Murid-murid mereka bahkan mungkin mulai berkultivasi sejak usia muda. Di level Wang Chen, dia bahkan bisa menampilkan kekuatan-kekuatan internal. Masih ada dua hari lagi sebelum pembukaan Realm of Stars. Dalam dua hari ini, selain mengolah Yuan sejati, Wang Chen tidak melakukan pelatihan lain. Sebaliknya, dia menghabiskan seluruh waktunya untuk memahami struktur tubuhnya. Memasuki usia 16 tahun dianggap memasuki jajaran orang dewasa di benua Tian Suan. Ada total 206 tulang di tubuh orang dewasa. Selain 6 tulang kecil yang digunakan untuk alat indera, sisanya adalah 23 tulang tengkorak, 51 tulang batang tubuh, dan 126 tulang anggota badan. Dengan bantuan Lin Zhan, Wang Chen menghabiskan dua hari dan akhirnya memahami tubuhnya. Namun, itu hanya di permukaan. Jika dia ingin mencapai tingkat kendali yang diminta Lin Zhan, jalannya masih panjang. Tentu saja, masih ada rintangan yang lebih sulit lagi yang menunggu untuk dia atasi. Adapun cara mengendalikan tulang-tulang ini, Lin Zhan hanya memberi Wang Chen senyuman misterius dan berbahaya, dan berkata bahwa dia akan mempelajarinya setelah dia kembali dari alam bintang. Namun, senyum berbahaya dan tatapan main-main di matanya membuat rambut Wang Chen berdiri tegak. Seolah-olah dia adalah pria telanjang. Seolah-olah seorang gadis muda telanjang sedang ditatap oleh seorang pria yang sangat lapar. Dia merasa tidak nyaman. Dan dalam dua hari ini, Wang Chen sekali lagi menunjukkan kemampuan belajar yang hampir aneh itu. Dia hanya menggunakan satu setengah hari untuk memahami secara kasar semua tulang di tubuhnya. Setelah itu, dia menggunakan sisa hari itu untuk memahami secara kasar lokasi setiap otot di tubuhnya. Tentu saja, fokusnya adalah pada otot rangka. Ini adalah otot-otot yang dia perlukan untuk fokus mengendalikan dan menggunakannya di masa depan. Ada total lebih dari 600 otot. Jumlah ini sungguh sedikit menakutkan, menyebabkan Wang Chen tercengang. Bahkan jika dia diberi waktu satu hari, dia hanya dapat memiliki pemahaman kasar tentang di mana letak otot-otot ini dan kegunaannya. Tidak mungkin dia mengatakan dan menunjukkannya satu per satu lagi, apalagi menggunakannya. Setelah memahami persyaratan paling dasar untuk mempelajari kekuatan internal, Wang Chen akhirnya mengerti mengapa Lin Zhan mengatakan bahwa tidak lebih dari 50 orang di seluruh perbatasan utara yang dapat menggunakan kekuatan internal hingga tingkat yang baik. Hanya ada dua orang di seluruh sekolah Xin Chen. Persyaratan yang aneh dan kondisi yang keras membuat terlalu banyak orang tidak memiliki kesempatan untuk berkultivasi. Setidaknya, tanpa bimbingan seorang master yang memahami aspek ini, mustahil mencapai rana ini dengan mengandalkan penjelajahan sendiri. Tiga hari berlalu dalam waktu yang menegangkan dan sibuk. Setiap hari, hanya ketika Liu Xinian datang, Wang Chen punya waktu untuk bersantai. Ketika hubungannya dengan Liu Xinian berangsur-angsur menjadi lebih dekat, tidak ada penghalang di antara mereka berdua, dan mereka rukun. Waktu yang mereka habiskan bersama setiap hari juga merupakan waktu paling membahagiakan dan paling santai bagi Wang Chen. Saat dia bersamanya, tidak perlu ada intrik, tidak perlu penipuan, dan dia bahkan bisa melentarkan kata-kata terdalam yang tersembunyi di lubuk hatinya. Di malam hari, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Liu Xinian dan kembali ke kamarnya, Wang Chen sekali lagi membenamkan dirinya dalam kultivasi. Saat ini, di ruangan lain, Liu Xinian sedang duduk di kamar dengan tatapan kesepian dan enggan, memandangi kamar yang dia tinggali selama hampir dua tahun. Butuh waktu hampir satu setengah tahun baginya untuk berubah dari dikirim ke sekolah Xing Chen oleh keluarganya menjadi prajurit sejati peringkat enam saat ini. Prestasi seperti itu sungguh luar biasa di dunia luar. Bahkan di sekolah Xing Chen, hanya sedikit orang yang bisa menandinginya, yang menunjukkan bahwa bakat kultivasinya memang sangat bagus. Meskipun masih ada kesenjangan antara kemajuan kultivasi dia dan Wang Chen. Namun, selama periode ini, Liu Xinian bahkan menghabiskan banyak waktunya untuk pendirian Hong Xiu dan kepemimpinan pameran perumahan Hong Xiu. Dia percaya bahwa jika dia dan Wang Chen mengabdikan diri untuk berkultivasi, waktu seperti itu dapat dipersingkat menjadi satu tahun. Ini jelas merupakan pencapaian yang mencengangkan. Selain Liu Xinian, Zilan dan KR sama-sama memasang ekspresi sedih di wajah mereka saat mereka duduk di sisinya, dipenuhi kengganan. Setelah sekian lama, KR bertanya dengan suara rendah, Saudari Siner, apakah kamu benar-benar akan meninggalkan sekolah Xing Chen setelah kembali dari tingkat tubuh surgawi? Ya, saatnya berangkat, Liu Xinian menarik nafas dalam-dalam dan memaksakan senyum pahit. Bagaimana dengan Wang Chen? Apakah dia tahu? Zilan, yang berada di samping, masih terlihat relatif tenang, dan bertanya dengan sedikit cemberut. Saat ini, tidak banyak orang di sekte luar yang tidak mengetahui hubungan antara Liu Xinian dan Wang Chen, apalagi mereka. Saya tidak tahu. Tunggu sampai tingkat tubuh surgawi kembali. Jangan ganggu dia memasuki tingkat tubuh surgawi. Liu Xinian menghela nafas. Tetapi, Saudari Siner, apakah kamu akan pergi begitu saja? Apakah Anda bersedia? Akankah Wang Chen setuju? KR bertanya dengan cemas. Setelah hidup bersama selama hampir dua tahun, dia dan Liu Xinian lebih dekat daripada saudara kandung. Sekarang mereka akan berpisah, tidak dapat dihindari bahwa dia akan merasa enggan. Dia, dia akan setuju? Bukan. Saya percaya padanya. Meski aku enggan, apa yang bisa kulakukan? Dia memiliki terlalu banyak beban di pundaknya, dan terlalu sulit baginya untuk menanggungnya sendirian. Dia terlalu lelah. Saya ingin membantunya berbagi beban ini. Hanya dengan pergi aku bisa membantunya. Saat aku kembali ke klan dan mengembangkan kekuatanku sendiri, aku akan bisa membantunya. Liu Xinian menghela nafas, dan berkata dengan suara rendah. Meskipun Wang Chen saat ini jauh lebih ramah dibandingkan saat pertama kali mereka bertemu, dan tidak lagi bersikap dingin, Liu Xinian tahu bahwa ini hanya terjadi saat dia menghadapinya. Beban di hatinya tidak terasa ringan sama sekali. Sebaliknya, itu menjadi lebih berat. Seiring berjalannya waktu, tekanan pada dirinya akan semakin besar. Apalagi setelah mengetahui masalah tersebut dengan Luo Shen. Petunjuk semacam ini, bagi siapapun yang memikul beban berat dan kebencian, tidak akan bisa tetap tenang. Sudah sangat bagus bahwa Wang Chen bisa melakukan ini. Jika itu orang lain, mereka tidak akan tahu apa yang terjadi. Meski begitu, dia kadang-kadang masih bisa melihat sedikit rasa berat dan kelelahan di mata Wang Chen. Musuh yang harus dihadapi Wang Chen terlalu kuat. Jika dia terus menemani dia di sekolah Xingchen, mustahil baginya untuk membalas dendam. Bahkan jika Wang Chen memiliki bakat yang hampir tidak normal, berapa tahun yang diperlukan baginya untuk berkultivasi ke tingkat itu? Sepuluh tahun, atau dua puluh tahun. Liu Xinian sangat mengenal Wang Chen. Dia tidak akan menunggu selama itu, dan dia tidak akan membiarkan dirinya menunggu selama itu. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi ketika saatnya tiba. Dia tidak ingin melihat Wang Chen mengambil risiko. Dia tidak ingin melihat Wang Chen penuh luka dan memar, dan dia tidak ingin melihat Wang Chen menderita. Itu sebabnya dia membuat keputusan ini. Dia ingin kembali ke klan untuk menerima warisan dan memiliki kekuatan sendiri di klan. Hanya dengan cara ini dia dapat membantunya semaksimal mungkin. Saudari Siner, apakah itu layak? Ke R bertanya tanpa daya. Itu sepadan. Selama itu untuknya, semuanya sepadan. Sekalipun itu segunung pisau atau lautan api, lalu kenapa? Selama dia ada di sisiku, itu surga. Liu Xinian berkata sambil tersenyum manis. Dia mungkin tidak ingin melihatmu seperti ini. Melihat ekspresi keras kepala Liu Xinian, Zilan menghela nafas. Mereka kurang lebih sudah mengetahui tentang masalah Wang Chen, jadi mereka secara alami tahu betapa beratnya beban yang ditanggung Wang Chen. Kaksiner, setidaknya kau harus memberitahuku dan Kaksilan nama keluargamu dan di mana lokasinya. Kami akan datang dan bermain denganmu. Melihat tekat Liu Xinian, K.R. tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya bisa mengganti topik untuk mengubah suasana membosankan di ruangan itu. Keluarga Liu dari King Su. Liu Xinian berkata sambil tersenyum, matanya bersinar karena bangga. King Su. Dari benua tengah. K.R. mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu. Tidak ada tempat seperti King Su di perbatasan utara, jadi Liu Xinian merasa lebih aneh. King Su terletak di benua tengah. Ada banyak ahli dan sekte di sana, terutama sekte besar. Karena dia berasal dari benua tengah, mengapa dia datang ke perbatasan utara untuk memilih sekolah Xing Chen untuk dilatih? Keluarga King Su Ryu. Di sisi lain, Zilan memandang Liu Xinian sambil berpikir. Ada sedikit kebingungan di antara alisnya, dan cahaya aneh muncul di matanya. Oke, saat aku ada waktu luang, Sister Zilan dan aku pasti akan datang dan mencarimu. Saat itu, Sister Siner harus menghibur kami dengan baik. K.R. berkata dengan penuh semangat. Benua tengah adalah tempat berkumpulnya para ahli dari benua langit yang mendalam. Perbatasan utara tidak bisa dibandingkan sama sekali. Bahkan sekte terkuat di perbatasan utara seperti sekte api mengamuk dan istana langit ungu hanya dapat menduduki peringkat menengah atas di benua tengah, dan ini bahkan dengan keuntungan memiliki lebih banyak orang. Dari segi kekuatan saja, mungkin mereka hanya bisa menduduki peringkat menengah ke bawah. Benua tengah bisa dikatakan sebagai tempat yang dirindukan semua ahli. K.R. tentu saja merindukan tempat itu. Mampu berdiri kokoh di sana berarti seseorang telah berdiri kokoh di seluruh benua langit yang mendalam. K.R. dan Zilan kembali ke kediaman mereka saat larut malam. Liu Sinyan duduk diam di depan jendela, memandangi bulan terang di luar, melamun. Malam yang tenang selalu mampu memunculkan lebih banyak pemikiran di benak seseorang. Dalam sekejap, Liu Sinyan sepertinya telah kembali ke hari itu, melawan kerap putih di depan gua, dikelilingi oleh bahaya. Sosok itu turun dari langit dan menyelamatkannya. Pada akhirnya, dia telah membunuh kerap putih itu dengan sekuat tenaga. Lalu, pria inilah yang memicu badai di sekte luar. Dalam tiga bulan, dia melompat tiga kali berturut-turut, menciptakan tembok tinggi yang tidak dapat dilampaui oleh siapapun. Hong Siu dalam masalah, dan dia muncul lagi. Sekarang dia memikirkannya, seolah-olah semuanya baru saja terjadi. Saya pergi. Wang Chen, kamu harus menungguku. Oke, saya akan kembali dengan sepenuh hati. Pada saat itu, saya akan tetap menjadi Liu Sinyan Anda. Aku hanya ingin menjadi wanita kecilmu. Setelah sekian lama, Liu Sinyan menghela nafas panjang dan bergumam pada dirinya sendiri. Matanya dipenuhi kengganan. Dia tidak tahu berapa lama dia akan pergi. Apakah dia bisa mendapatkan warisan dan pengakuan klan? Jika dia dikenali oleh klan, apakah dia bisa kembali? Apakah mereka akan mengizinkannya? Tidak peduli siapa itu, Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Tidak peduli siapa itu, Liu Sinyan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan keras kepala. Saat ini, di dalam ruangan, Wang Chen masih tenggelam dalam kultifasi, tidak menyadari bahwa momen perpisahan sudah dekat. True Origin melonjak dalam tubuhnya. Besok adalah hari di mana tingkat tubuh surgawi akan dibuka, jadi dia harus menyesuaikan kondisinya ke puncaknya. Dia akan memasuki tingkat tubuh surgawi dalam kondisi terbaiknya untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan. Star Body Tier adalah manual rahasia yang paling dia butuhkan saat ini. Mengolah keterampilan Kaisar Naga tidak hanya membutuhkan Star Body Tier untuk membantu memperkuat tubuh, tetapi dia juga membutuhkan dukungan kekuatan tersembunyi, telapak gelombang yang tumpang tindih, dan seterusnya. Memikirkan keterampilan Kaisar Naga, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Itu memang sesuatu yang tidak dapat dipahami orang. Keterampilan Kaisar Naga, teknik yang tidak memiliki peringkat. Sekarang dia telah mengembangkan level pertama hingga tahap ini, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya telah mencapai batas. Jika dia terus mengolahnya, kekuatan tekniknya akan sangat berkurang. Sekarang dia adalah artis bela diri sejati tahap ketiga, keterampilan Kaisar Naga miliknya dapat menampilkan kekuatan artis bela diri tingkat surga. Namun, Wang Chen tahu betul apa akibatnya jika dia terus seperti ini. Ketika dia menjadi seorang seniman bela diri, kekuatan teknik yang dia bisa tunjukkan hanya bisa dibandingkan dengan teknik tingkat hitam. Bukan ini yang ingin dia lihat. Dia sangat membutuhkan buku rahasia Starbodi Tempering. Langit kelabu dan lembah dipenuhi kabut tebal. Seolah-olah dia berada di negeri dongeng di bumi, membuatnya merasa seperti berada di awan. Angin dingin bersiul, dan dari waktu ke waktu, dapat menerbangkan sebagian kabut, memperlihatkan pemandangan di kejauhan. Langit kelabu, saat itu jam 8 pagi, tapi langit seperti fajar, membuat orang merasa bosan dan tertekan. Setelah bangun dan menyegarkan diri, Wang Chen menuju keluar. Dia belum berjalan jauh ketika bertemu Siang Kian Kan dan Kuang Ren. Haha, bos, alam bintang dibuka hari ini. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk masuk dan mendapatkan panen yang bagus. Itu terjadi setiap 10 tahun sekali. Setiap 10 tahun sekali, kita tidak punya banyak kesempatan untuk masuk. Kuang Ren menghela nafas ketika dia datang ke depan Wang Chen. Iya, itu terjadi setiap 10 tahun sekali. Bocah, kita harus cepat. Mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu yang bagus. Maka kita akan menjadi kaya. Oh ya, apakah kalian ingin informasi? Bisakah saya menjualnya kepada anda dengan harga diskon? Hehe, kita bersaudara, jadi ayo kasih diskon. Hari ini, Siang Kian Kan juga kembali ke penampilan biasanya yang tidak bermoral dan bertanya secara misterius di akhir. Ayolah, gendut sialan, apa menurutmu aku tidak mengenalmu? Derilem of Stars, hehe, seberapa banyak yang kamu tahu? Belum lagi kamu, bahkan pemimpin sekte dan yang lainnya tidak tahu seberapa banyak. Menurutku, lebih baik lupakan saja. Selain itu, apa gunanya starbats yang anda miliki sekarang? Kuang Ren berkata dengan tidak senang sambil mengerucutkan bibirnya. Kau tahu betapa misteriusnya itu? Hehe, aku tahu lebih banyak darimu. Lagi pula, siapa bilang aku ingin starbats? Saya ingin sumber daya budidaya. Misalnya, setelah memasuki sekte dalam, anda dapat menggunakan sumber daya budidaya yang dialokasikan untuk bertukar dengan saya. Anda bisa meletakkannya di tet terlebih dahulu. Atau kamu bisa menggunakan inti iblis dari binatang iblis yang kamu bunuh. Siang Kiankan melompat seolah-olah ekornya telah diinjak. Melihat adegan ini, Wang Chen tidak tahu harus tertawa atau menangis. Siang Kiankan masih tidak mengubah kebiasaan lamanya, memikirkan manfaat untuk segalanya. Sekarang, dia baru saja meninggalkan sekte luar, dan dia telah menemukan cara baru. Inti iblis dan sumber daya budidaya. Dia benar-benar bisa berpikir. Sepertinya dia telah memutar otak untuk masalah ini beberapa hari ini. Realm of Stars, menurut pemahamannya, adalah ruang independen. Itu adalah ruang independen yang dibuka orang itu setelah mencapai tingkat bela diri ilahi, mengandalkan kekuatannya yang kuat. Tidak ada yang mengetahui situasi spesifik di dalam, kecuali orang itu. Awalnya, dalam keadaan normal, dengan kematian penciptanya, ruang terbuka juga akan kembali ke keadaan kacau dan menghilang. Namun, Sekolah Singchen mengandalkan beberapa makhluk maha kuasa untuk membayar mahal demi melestarikan ruang ini. Bagaimanapun, ruang ini berisi terlalu banyak barang dari Sekolah Singchen. Ketika Sekolah Singchen mundur dari benua tengah, semua barang berharga pada dasarnya dimasukkan ke dalam ruang ini. Jika ruang ini hilang, Sekolah Singchen tidak akan memiliki harapan. Oleh karena itu, setiap 10 tahun, pemimpin sekte dan tetua akan melakukan yang terbaik untuk membuka jalan itu, membukanya selama sehari, dan membiarkan murid sekte dalam masuk untuk mencari peluang. Jika mereka beruntung, mereka mungkin bisa mendapatkan keuntungan yang tidak terduga. Misalnya, ketika seseorang kembali setelah satu hari, orang lain menemukan bahwa kekuatannya meningkat satu tingkat, atau bahkan dua tingkat. Beberapa orang memperoleh teknik budidaya rahasia tingkat tinggi, dan sejak saat itu menjadi elit. Yang lain memperoleh teknik seni bela diri tingkat tinggi, dan terbang ke langit dalam sekali jalan. Semua ini benar. Lagi pula, ada terlalu banyak rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Yang paling sederhana adalah pemimpin sekte saat ini, Tai Yun Song, dan sesepu agung. Ketika mereka berdua masih menjadi murid sekte dalam, mereka memasuki alam bintang dan memperoleh manfaat besar. Dikatakan bahwa pemimpin sekte memperoleh teknik seni bela diri yang setara dengan tingkat surga, sedangkan tetua agung memperoleh teknik budidaya tingkat bumi tingkat tinggi. Teknik seni bela diri yang setara dengan heaven tier. Ini jelas jarang terjadi di seluruh benua, dan teknik budidaya tingkat bumi tingkat tinggi tidak kalah sedikitpun. Lagi pula, teknik budidaya tingkat surga terlalu sedikit, dan itu bisa dihitung dengan jari. Dan teknik budidaya tingkat bumi tingkat tinggi adalah keberadaan yang paling dekat dengan tingkat surga, pastinya yang terbaik. Bahkan di seluruh benua, itu sangat populer, dan semua orang akan berjuang sampai mati untuk mendapatkannya. Ada juga rumor bahwa 30 tahun yang lalu, krisis yang dihadapi sekolah Singchen disebabkan oleh alam bintang. Ada terlalu banyak hal di alam bintang yang menarik keserakahan orang lain. Oleh karena itu, beberapa sekte di bawah komando kekuatan misterius menyerang sekolah Singchen, mencoba mencuri alam bintang. Sayangnya, mereka gagal. Berpikir sampai saat ini, Wang Chen menghela nafas dengan emosi. Alam bintang ini memang merupakan tempat misterius yang dirindukan orang-orang. Murid sekte dalam sekolah Singchen akan masuk pada hari ini setiap 10 tahun, dan murid sekte dalam bisa masuk paling banyak dua kali seumur hidup mereka. Tidak ada kesempatan ketiga. Jadi, itu bahkan lebih aneh lagi. Adapun mereka yang memasuki alam bintang, mereka semua akan tutup mulut, dan pasti tidak akan mengungkapkan informasi apapun tentang sekte dalam kepada dunia luar. Ini sepertinya sudah menjadi aturan. Ditambah dengan persyaratan dan manajemen sekte yang kuat, alam bintang bahkan lebih misterius dan aneh bagi lebih banyak orang. Mereka dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan minat. Mereka bertiga mengobrol sambil berjalan. Kuang Ren dan Siang Kian Kan sebenarnya sudah mulai melakukan tawar-menawar, yang membuat Wang Chen semakin tidak yakin apakah dia harus menggambarkannya sebagai sesuatu yang misterius. Adapun Wang Chen, dia diam-diam mengatur pernapasan dan kekuatan asal sejatinya, mencoba menyesuaikan kondisinya hingga ekstrim. Mereka masih berkumpul di alun-alun sekte luar, dan kemudian dipimpin oleh dua tetua sekte luar ke lapangan latihan sekte dalam untuk berkumpul dengan anggota sekte dalam. Tidak ada yang diizinkan bertindak sendiri. Jika tidak, memasuki sekte dalam tanpa izin sama dengan pelanggaran berat. Ini juga merupakan aturan yang jelas di sekolah Singchen. Ada hirarki yang jelas. Sekte dalam bukanlah tempat di mana murid sekte luar bisa pergi sesuka hati, dan murid sekte dalam tidak boleh terlibat dalam konflik sekte luar untuk memastikan lingkungan persaingan yang adil. Liu Xinian dan dua gadis lainnya tampaknya telah tiba di alun-alun lebih awal, berbicara dan tertawa, dan sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik. Dan Wang Chen, Liu Xinian, dan yang lainnya tentu saja adalah orang-orang yang paling menarik perhatian. Orang-orang yang telah memasuki sekte dalam ini secara alami menjadi sasaran kecemburuan dan kekaguman semua orang. 175. Bidang pelatihan sekte dalam. Berdiri di sini lagi, melihat lapangan latihan yang luas, Wang Chen tidak bisa menahan nafas. Adegan tiga hari lalu masih tergambar jelas di benaknya. Tiga hari yang lalu, dia datang ke sini untuk memperjuangkan kesempatan memasuki sekte dalam. Dia telah berhasil. Sekarang, dia datang untuk menunggu tingkat tubuh surgawi terbuka dan masuk untuk mencari apa yang dia butuhkan. Apakah dia mampu memenuhi keinginannya? Wang Chen bahkan lebih berharap lagi. Di platform tertinggi, master sekte yang masuk muncul lagi. Lima tetua sekte dalam dan dua tetua sekte luar semuanya hadir juga. Bahkan beberapa pendeta yang jarang muncul di sekolah Xin Chen pun datang. Kali ini, Wang Chen akhirnya menyadari bahwa sekolah Xin Chen tidak sepi seperti yang dibayangkan dunia luar. Masih banyak elit. Enam pendeta yang muncul hari ini, dan meski jumlahnya tidak banyak, terlihat bahwa mereka semua adalah elit. Setidaknya, Wang Chen melihat ekspresi hormat dari penatua gigi kuning dan penatua tulang layu ketika mereka melihat enam pendeta. Dari orang-orang ini, beberapa telah kembali mengasingkan diri untuk berkultivasi setelah tetua sebelumnya turun tahta, dan beberapa adalah elit yang ditemukan dari luar. Mereka adalah elit terkuat di sekolah Xin Chen. Siapa yang yakin sekolah Xin Chen hanya memiliki enam pendeta ini? Mungkin masih ada lagi, jelas sekali betapa kuatnya fondasi sekolah Xin Chen. Seperti kata pepatah, unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Di platform tinggi, Tai Yun Song memberikan ceramah sebagai master sekte. Itu tidak lebih dari hal-hal yang harus diperhatikan saat memasuki sekolah Xin Chen, dan hal-hal seperti kembali tepat waktu agar tidak terjebak di dalam. Kemudian, dia mengumumkan daftar nama mereka yang berhak memasuki tingkat tubuh surgawi. Ada total 55 orang, dan Wang Chen serta yang lainnya terdaftar secara mengesankan. Segera setelah itu, di bawah pimpinan kakek tua dan ketua sekte, mereka berjalan lebih jauh ke sekolah Xin Chen. Adapun anggota sekte dalam dan sekte luar lainnya, mereka hanya bisa menunggu berita di bidang pelatihan ini. Itu bukanlah tempat yang bisa mereka datangi. Kedua tetua sekte luar bertanggung jawab mengawasi orang-orang ini di sini. Mengikuti jejak master sekte dan kakek tua, kelompok itu tiba di ruang kosong di bagian terdalam sekolah Xin Chen. Ruang kosongnya tidak besar, hanya seukuran dua ruangan. Lantai granit memberikan kesan kokoh yang tiada taraf. Itu berbentuk delapan trigram, dengan sudut berbeda. Bagian dalam tempat tersebut dipenuhi dengan formasi yang tidak dapat dipahami. Alur dapat dilihat di tempat perpotongan garis. Dan pada saat ini, beberapa tetua dan pendeta mengeluarkan inti monster yang membuat napas semua orang bertambah cepat dan mulai mengisi alurnya. Aura monster kores ini jauh lebih kuat daripada monster kor peringkat 3 yang diperoleh Wang Chen. Dapat disimpulkan bahwa ini setidaknya adalah monster kor peringkat 5. Bis kores ini hampir transparan, dan energinya bisa dikatakan murni. Warna utamanya adalah hijau dan putih. Warna hijau tua bening dan putih bersih dari air yang mengalir menunjukkan atribut Yao Dance ini. Itu berkali-kali lebih kuat dari Yao dan putih keperakan milik Wang Chen. Yao Dan dari binatang iblis akan berubah sesuai dengan kekuatan binatang iblis. Semakin kuat binatang iblisnya, semakin murni warna Yao Dan. Pada akhirnya, warnanya hampir transparan. Misalnya, Yao Dan berwarna putih keperakan milik Wang Chen. Jika raja ular lapis baja perak terus tumbuh dan berevolusi menjadi ular raja lapis baja hitam, dan kemudian ular raja lapis baja hitam atau bahkan lebih tinggi, Yao Dan mereka secara bertahap akan berubah dari putih keperakan asli menjadi putih bersih, dan kemudian secara bertahap berubah menjadi transparan. Sebanyak 36 Yao Dance tertanam sebelum dianggap telah berakhir. Kemudian, Ketua Sekte, Tetua Agung, dan yang lainnya secara terpisah berjalan ke tepi 8 trigram. Ada seseorang berdiri di setiap sudut. Ada 8 sudut dari 8 trigram, 1 orang di setiap sudut, total 8 orang. Ada 5 Tetua, Ketua Sekte, dan 6 Pendeta, totalnya 12 orang. 2 dari 4 pendeta yang tersisa sampai pada 2 titik paling sentral dari 8 trigram. Duduk bersilah, 2 pendeta lainnya mempertahankan ekspresi waspada dan mundur ke pintu masuk. Keamanan yang ketat bisa dikatakan kedap air. Ingat, saat gerbang alam bintang muncul, segera masuk. Anda hanya punya waktu 1 hari. Setelah 1 hari, apapun hasilnya, segera keluar. Jika tidak, setelah pintu bintang disegel, Anda akan tersesat di ruang alternatif. Jika ada orang yang menghadapi bahaya di dalam dan tidak dapat melawan, segera mundur untuk menghindari kehilangan nyawa. Melihat ke 55 orang yang menunggu dengan cemas, Tai Yun Song sekali lagi memberikan instruksi dengan sungguh-sungguh. Nada suaranya tidak perlu dipertanyakan lagi, dan ekspresinya tegas. Terlihat betapa seriusnya masalah ini. Saat dia selesai berbicara, dia mengangguk sedikit ke arah para tetua dan pendeta. Kemudian, semua orang secara bersamaan menyalurkan energi asal sejati mereka ke dalam 8 trigram di bawah kaki mereka. Seketika, mereka bisa merasakan energi asal sejati yang melonjak memenuhi seluruh ruang. Kemudian, pola yang awalnya rumit di lapangan tampak terstimulasi pada saat ini, menjadi jelas seolah-olah hidup. Mereka mengeluarkan semburan cahaya yang terus menyebar. Kemanapun ia melewatinya, yaudan yang tertanam di alur mulai bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Hijau dan putih berpotongan, mempesona. Pada akhirnya, seluruh energi berkumpul pada dua pemuja dalam lingkaran kesempurnaan. Di bawah bimbingan keduanya, semua energi sekali lagi menyatu, dan akhirnya berkumpul di titik paling sentral. Saat berikutnya, ketika semua energi berkumpul di titik pusat, itu membentuk energi yang sangat menakutkan yang membumbung ke langit. Di hadapan energi ini, semua orang seperti serangga yang tidak berarti, tidak layak untuk disebutkan. Seolah-olah di bawah energi ini, semuanya akan berubah menjadi bubuk, tidak mampu menahannya. Energinya melonjak ke langit, seketika menyebabkan dunia kehilangan warnanya. Bumi berguncang, dan cahaya yang ekstrim membuat orang sulit membuka mata. Bumi mulai berguncang, dan sesaat kemudian, di tengah lingkaran, sebuah terowongan buram perlahan-lahan muncul, kosong dan halus. Secara bertahap membesar keukuran yang memungkinkan satu orang untuk masuk, dan baru kemudian berhenti. Beberapa saat kemudian, ketika gerbang ini sudah stabil, Tai Yun Song berteriak, cepat masuk. Mendengar kata-kata ini, sedikit keterkejutan melintas di mata semua orang. Star Realm sebenarnya telah diaktifkan. Selain sebagian kecil orang yang telah memasuki alam bintang untuk kedua kalinya, yang lain melebarkan mata mereka. Adegan ini terlalu mendadak, terlalu aneh, dan mustahil dipercaya. Apakah tingkat tubuh surgawi tersembunyi di balik pintu energi yang tidak perlu ini? Seperti yang diharapkan dari dimensi yang berbeda, tidak ada yang tahu bagaimana cara bergerak. Hati-hati saat kamu masuk. Selain Wang Chen, melihat semua orang sudah mulai bergerak, Liu Xinian mengingatkannya. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen menstabilkan emosinya, dan berkata, memhem, hati-hati juga. Orang jahat, kalau begitu kita pergi dulu. Sampai jumpa besok, ke R juga berkata dengan tidak sabar. Alam bintang telah diaktifkan, dan dia yakin tidak ada seorang pun yang bisa tenang. Lalu, Zilan juga mengikuti di belakang. Melihat lebih dalam pada Wang Chen, dengan sedikit kengganan, Liu Xinian juga dengan tegas berbalik setelah menghela nafas panjang. Dia takut. Dia takut jika dia terus menatap Wang Chen, dia akan kehilangan keberanian untuk masuk ke alam bintang. Karena dia tahu bahwa sekali dia masuk, ketika dia kembali lagi, itu berarti berpisah. Kadang-kadang, dia bahkan berharap waktu akan berlalu lebih lambat, dan alam bintang tidak akan diaktifkan. Ini akan menjadi alasan baginya untuk tetap berada di sisi Wang Chen lagi. Bos, untuk apa kamu berdiri? Cepat ikuti. Semua orang sudah masuk. Eksentrik juga memanggil dengan cemas. Bocah, cepat pergi. Cepat masuk untuk mengambil sesuatu. Siang Kiankan juga mendesak dari samping. Kalian pergi dulu, aku tidak terburu-buru. Melihat mereka berdua begitu cemas, Wang Chen menganggapnya lucu. Baru saja, pemimpin sekte telah mengatakan bahwa karena mereka telah mengaktifkan alam bintang, mereka tidak bisa sekuat senior itu, dan lokasi aktifasi yang akurat saja tidak cukup. Selanjutnya, setelah memasuki alam bintang, semua orang akan dipisahkan, dan tidak akan berkumpul di suatu ruang. Dapat dikatakan bahwa setiap orang memiliki ruangnya sendiri, dan berada di ruangnya sendiri. Bahkan jika ada seseorang di sampingmu, masih ada jarak dua spasi. Anda tidak dapat melihatnya sama sekali, dan tidak dapat merasakannya, apalagi berkomunikasi dengannya. Ini adalah aspek yang sangat spesial dari alam bintang. Mungkin hanya senior itu yang bisa menghindari munculnya hal ini. Atau mungkin dengan kematiannya, tingkat tubuh surgawi telah diselamatkan, dan diubah setelah didirikan. Kalau begitu lupakan saja, aku akan pergi dengan Fatih dulu. Bos, sampai jumpa besok. Keberangkatan ini berlangsung sepanjang hari. Pada saat ini, saat itu tengah hari, dan pembukaan alam bintang juga berarti hanya akan ditutup pada siang hari besok. Selama mereka tidak menghadapi bahaya mutlak, tidak ada yang akan memilih untuk keluar terlebih dahulu. Lagi pula, semakin lama mereka tinggal di tempat ini, semakin besar harapan yang mereka miliki, terutama bagi mereka yang tidak bisa menemukan peluang yang ditakdirkan. Setiap kali alam bintang dibuka, akan ada banyak orang yang masuk, tetapi hanya sedikit yang benar-benar dapat memperoleh manfaat, yang pasti tidak lebih dari sepuluh. Hati-hati, jangan mengecewakan sinir. Pada saat ini, suara asing terdengar di samping telinganya, menyebabkan Wang Chen menoleh untuk melihat. Sekte dalam Liu Yuan Siu, hanya untuk melihat bahwa ketika dia melewatinya, dia benar-benar berbicara untuk memperingatkannya. Wang Chen sangat terkejut dengan hal ini. Faktanya, Wang Chen bahkan tidak tahu mengapa dia harus memperingatkannya seperti ini. Seolah-olah mereka berdua baru pertama kali bertemu Liu Yuan Siu, orang yang dikenal sebagai jenius terhebat dalam seratus tahun, pemimpin mutlak Sekte Dalam. Apa yang diwakili oleh tatapan dalam yang dia berikan padanya pada akhirnya? Itu sedikit rumit, dan dia ingin mengatakan sesuatu, tapi ragu-ragu. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dengan keras, melihat Liu Yuan Siu menghilang ke dalam gerbang energi, melihat sekeliling, dan melihat bahwa semua orang telah masuk. Wang Chen tidak menunggu lebih lama lagi, dan bergegas ke gerbang ruang dan waktu. Tingkat tubuh surgawi, saya datang. Ini adalah satu-satunya pemikiran di benak Wang Chen saat ini. Ada kegembiraan di hatinya. Tingkat tubuh surgawi, apakah dia dapat menemukan bintang yang dia butuhkan untuk meredam tubuhnya? Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada satu gerakan ini. Entah berhasil atau mati. Saat dia bergegas ke gerbang energi, Wang Chen hanya merasakan kekuatan tarikan yang sangat kuat yang langsung membawanya ke dalam terowongan. Dunia berputar, dan sekelilingnya gelap dan kosong, seolah-olah itu adalah kehampaan yang tak ada habisnya. Itu sunyi. Dia tidak dapat melihat satu orang pun, bahkan mereka yang telah melangkah ke gerbang bintang di depannya pun tidak. Hanya ada satu orang, dengan rasa dingin yang sangat menusuk tulang. Dia merasa seperti sedang diaduk menjadi pasta di gerbang cahaya bintang. Penglihatannya gelap dan kabur, dan dalam sekejap, rasa mual menyebar. 176. Ketika Wang Chen membuka matanya lagi, ruang dan dunia baru muncul di hadapannya. Melihat sekeliling dengan jelas, Wang Chen tercengang, ekspresi tidak percaya di wajahnya. Meskipun dia tahu bahwa dia berada di tingkat tubuh surgawi, dia masih tidak dapat mempercayainya. Ini adalah tingkat tubuh surgawi. Ada gunung, air, pepohonan, angin, udara, dan matahari yang menggantung tinggi di langit. Saat itu tengah hari, persis sama dengan dunia luar. Bahkan cuacanya pun sama persis. Di sampingnya ada aliran sungai yang mengalir perlahan. Di kiri dan kanannya ada dua puncak gunung yang mengjulang tinggi, dan dia berada di sebuah lembah. Pepohonan rimbun, dan pemandangan musim semi sangat memikat, sangat kontras dengan musim dingin di dunia luar. Tingkat tubuh surgawi, itu memang sebuah dunia, dunia yang mandiri. Bahkan, jika mereka mau, orang lain bisa tinggal di sini. Memikirkan hal ini, Wang Chen tiba-tiba melihat burung terbang di langit, dan di dalam pegunungan, auman binatang iblis terdengar. Ada tanda-tanda kehidupan. Melihat pemandangan di sekitarnya, Wang Chen tiba-tiba merasakan deja vu, seolah-olah dia pernah melihat pemandangan ini di suatu tempat sebelumnya. Saat berikutnya, dia tiba-tiba tertegun, dan matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Itu sebenarnya adalah lembah angin dingin. Ini sebenarnya adalah lembah angin dingin, dan pemandangannya persis sama dengan lembah angin dingin, hanya saja musim dingin telah digantikan dengan musim semi. Pegunungan tinggi di kedua sisi, lembah di tengah, dan sungai. Bukankah ini ruang kosong yang dia temukan di lembah angin dingin untuk bercocok tanam? Berjalan ke kejauhan, Wang Chen sangat terkejut. Sebuah gua dan ruang kosong yang persis sama dengan gua keraputih muncul. Ini adalah tempat di mana dia pertama kali bertemu Liu Xinian, dan tempat di mana dia pertama kali bertarung bersama Liu Xinian. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah dia berada di lembah angin dingin, dan bukan di tingkat tubuh surgawi? Memikirkan hal ini, Wang Chen menggelengkan kepalanya dengan keras, dan berpikir tidak percaya. Cek, cek, cek. Aku tidak menyangka Ling Yu akan menciptakan dunia seperti itu. Lin Zhan muncul di samping Wang Chen, dan penuh emosi. Ling Yu, kakak laki-lakinya, keduanya pernah bertarung bersama di masa lalu. Sekarang, seiring berjalannya waktu, segalanya menjadi berbeda. Demi Lin Zhan, Ling Yu bahkan kehilangan nyawanya. Demi Lin Zhan, seluruh sekolah Xing Chen telah menurun. Dan semua ini karena Liontin Giyok kecil. Siapa sangka? Saat ini, ini adalah barang terakhir yang ditinggalkan Ling Yu. Tingkat tubuh surgawi telah mengerahkan seluruh upaya hidupnya. Berdiri di ruang ini, Lin Zhan tidak bisa menahan nafas. Nak, ini adalah dunia ketiadaan. Apa yang kamu lihat sekarang adalah ketiadaan. Ingat, semua ini palsu. Jangan tertipu oleh ilusi. Lihatlah dunia dengan hatimu, rasakan dengan hatimu, dan lihatlah penampakan paling primitif di dunia ini. Setelah sekian lama, Lin Zhan sepertinya terbangun dari keadaan emosi sebelumnya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berbicara kepada Wang Chen dengan tegas. Apa yang disebut ruang ini sebenarnya hanyalah ilusi untuk menipu semua orang. Sifat sebenarnya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Terus terang, tingkat tubuh surgawi ini sebenarnya adalah ruang ilusi. Itu adalah ilusi yang menciptakan tempat yang pernah dikunjungi dan masih memiliki kesan, membingungkan seseorang di dalamnya. Ilusi, ruang kehampaan, kata-kata yang diucapkan Lin Zhan setelah kemunculannya yang tiba-tiba menyebabkan Wang Chen merasa sedikit tidak percaya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan melihat sekeliling. Mungkinkah seperti ini? Dia tidak punya pilihan selain mempercayai kata-kata Lin Zhan. Bahkan jika dia tidak menemukannya sebelumnya, dan tidak menemukan bahwa tempat ini persis sama dengan lembah angin buruk, dia akan tetap mempercayainya. Lin Zhan tidak akan berbohong padanya. Terlebih lagi, dia telah menemukan pemandangan fatal ini sekarang. Saat ini, lembah angin sakit sedang berada di tengah musim dingin. Masih ada waktu sebelum awal musim semi, jadi ini bukan pemandangan biasa. Baiklah nak, kamu juga sudah menemukannya kan? Hehehe, lembah angin sakit. Itu benar-benar bisa berubah. Tapi untungnya, Anda belum pernah ke banyak tempat, dan pikiran Anda relatif sederhana. Kalau tidak, siapa yang tahu pemandangan ilusi seperti apa yang Anda buat? Ha-ha, mungkin di antara tempat-tempat yang pernah kamu kunjungi, hanya lembah angin buruk yang cocok untuk pemandangan seperti itu. Nak, keberuntunganmu tidak buruk. Segera lihat sekeliling dan lihat di mana hal-hal baik itu disembunyikan. Lalu, Lin Zhan menyipitkan matanya dan tersenyum. Ilusi adalah pemandangan yang datang dari lubuk hati terdalam. Alasan mengapa Wang Chen bisa melihat lembah angin buruk memang karena dia belum pernah ke banyak tempat. Dia belum mengalami banyak hal. Dan kebanyakan dari mereka tidak cocok untuk muncul di sini, jadi dia secara naluriah melenyapkannya. Kemudian, hanya lembah angin buruk yang tersisa. Jika itu orang lain, mungkin lebih banyak adegan akan muncul, dan orang-orang itu tidak akan bisa bereaksi sama sekali. Ini adalah jalur seni bela diri, dan persyaratan tertinggi dari jalur seni bela diri adalah persyaratan hati. Sekarang, Lin Zhan akhirnya mengerti mengapa kekuatan beberapa orang akan meningkat pesat setelah meninggalkan tingkat tubuh surgawi. Itu karena hati mereka telah mencapai ketinggian yang melampaui kebutuhan kekuatan mereka sendiri. Ketika seorang kultifator mencapai ketinggian tertentu, kultifasi akan dikaitkan dengan kondisi pikiran. Setelah peningkatan kondisi pikiran, selama bakatnya tidak terlalu buruk, memiliki sejumlah potensi, dan tidak menemui hambatan yang sulit ditembus, maka dalam budidaya masa depan, itu akan terjadi. Dua kali lipat hasilnya dengan setengah usaha, dan raya efek terbesar. Mereka yang bisa memasuki tingkat tubuh surgawi pasti tidak terlalu buruk. Dapat dibayangkan bahwa orang-orang itu pasti juga memahami tingkat tubuh surgawi ini, dan dengan demikian meningkat. Mendengar petunjuk Lin Zhan, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam, dan hanya duduk bersilah di tanah untuk berkultifasi. Pertama-tama, dia harus menenangkan hatinya. Setelah sekian lama, ketika Wang Chen membuka matanya lagi, ada kilatan cahaya di matanya. Seluruh temperamennya berubah seketika, dan dia menjadi lebih mantap. Melihat sekeliling, gunung-gunung itu masih merupakan gunung yang sama, dan airnya tetaplah air yang sama. Namun, pada saat ini, hal-hal ini tampak sedikit halus di mata Wang Chen. Dia menutup matanya, dan menggunakan hatinya untuk merasakan seluruh ruangan. Saat berikutnya, segera, Wang Chen merasakan gelombang energi datang dari kejauhan. Merasakan hal ini, senyuman tipis muncul di sudut bibirnya. Kemudian, dia membuka matanya lagi, dan menuju ke arah gelombang yang baru saja dia rasakan. Dia melewati ngarai yang panjang, dan terus maju menyusuri sungai kecil. Saat ini, Wang Chen tidak lagi menggunakan matanya untuk mengamati seluruh dunia, tetapi lebih mengandalkan bimbingan pikirannya. Setelah mencapai tingkat tubuh surgawi, hal pertama yang dipelajari Wang Chen adalah menggunakan hatinya untuk melihat dunia. Setelah menyusuri sungai kecil sekitar satu kilometer, dia bisa merasakan panggilan gelombang energi itu menjadi semakin kuat. Merasakan hal ini, Wang Chen menjadi lebih bersemangat. Benar sekali, itu adalah gelombang energi fisik. Itu adalah gelombang energi yang benar-benar nyata, dan bukan keberadaan ilusi. Wang Chen yakin bahwa tempat yang dia cari ada di sana. Saat dia semakin dekat, perasaan itu juga menjadi semakin kuat. Hati Wang Chen menjadi semakin bersemangat, dan sedikit warna merah bahkan muncul di wajahnya. Sementara itu, Lin Zhan dengan santai mengikuti di samping Wang Chen, mengawasinya maju perlahan, sudut bibirnya sesekali menunjukkan senyuman yang menggugah pikiran. Melihat pemandangan sekitarnya, dia mendecahkan lidahnya dengan heran, dan tidak bisa menahan untuk tidak menunjukkan sedikitpun keterkejutan di matanya. Nyata dan palsu, palsu dan nyata. Ling Yu, aku tidak mengira kamu benar-benar telah mencapai level ini saat itu. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius yang luar biasa. Sayang sekali, jika bukan karena barang antik dari klan tua yang keluar dari pengasingan, Anda tidak akan berakhir seperti itu. Setelah sekian lama, setelah mengamati seluruh ruangan dengan kasar, Lin Zhan menunjukkan sedikit kekecewaan, dan bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia melihat ke arah Wang Chen di sampingnya, si kecil ini cukup menarik. Dia sangat mirip denganmu saat itu. Saya ingin tahu apakah dia dapat mewarisi keinginan Anda, mencapai level itu, dan melihat kebenaran dan kebohongan. Semua ini seharusnya menjadi ulahmu, bukan. Mengetahui bahwa Anda tidak dapat menolak, Anda meninggalkannya untuk generasi muda untuk belajar lebih lanjut. Anda tentu sudah berusaha keras. Anda tidak berhutang apapun pada sekolah Sing Chen, dan ini saja sudah cukup untuk menebusnya. Apakah Anda menunggu orang yang dapat menerobos rencana Anda muncul? Apakah Anda khawatir sekolah Sing Chen akan kembali ke daratan tengah terlalu cepat, dan orang-orang itu masih belum menyerah? Jangan khawatir, jika itu masalahnya, sekolah Sing Chen akan kembali ke kejayaannya, dan meremehkan dunia. Hanya masalah waktu sebelum kita kembali ke daratan tengah. Orang tua bangka itu tidak akan bisa menghentikan kita. Kemudian, melihat pemandangan di sekitarnya, Lin Zhan bergumam pada dirinya sendiri. Sayangnya, pada saat ini, perhatian Wang Chen sepenuhnya terfokus pada energi itu, dan dia tidak memperhatikan Lin Zhan. Kalau tidak, dia mungkin bisa memahami banyak hal setelah mendengar kata-kata ini. Aduh! Saat itu, geraman pelan terdengar. Kemudian, seekor binatang raksasa terlihat berlari menuju kaki gunung. Mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan taringnya yang tajam, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Serigala hijau bermata tiga. Wang Chen berseru kaget ketika dia melihat binatang iblis itu menerkamnya, terutama mata zamrut tambahan di atas kepalanya. Serigala hijau bermata tiga tampak seperti serigala, tetapi ia bukan milik sekelompok serigala. Dalam keadaan normal, itu adalah binatang iblis tingkat ketiga. Mereka berpenampilan seperti serigala, tetapi tidak memiliki semangat serigala. Mereka tidak akan pernah keluar berkelompok, dan akan selalu berburu sendirian. Binatang iblis jenis ini memiliki tiga mata. Legenda mengatakan bahwa ketika ia tumbuh maksimal, mata ketiganya akan berubah menjadi mata iblis, dan ia akan memiliki kemampuan untuk membingungkan orang, membuat mereka merasa seperti berada di lautan darah dan mayat, tidak mampu melepaskan diri, dan kehilangan kemampuan untuk melawan. Itu adalah kemampuan yang sangat jahat. Begitu mata ketiganya terbuka, ia akan benar-benar menjadi serigala hijau bermata tiga, dan ia akan menjadi binatang iblis tingkat enam, yang sangat menakutkan. Tanpa sadar, Wang Chen mundur beberapa langkah. Bahkan jika itu adalah serigala hijau bermata tiga yang normal, dia tidak akan mampu melawannya. Ini akan menyusahkan. Namun, dengan sangat cepat, dia menyadari bahwa Lin Zhan tidak gugup sama sekali, dan jantung Wang Chen berdetak kencang. Ini adalah ilusi. Dia tiba-tiba teringat perkataan ini. Benar, ini ilusi. Bagaimana dia bisa melupakan hal ini? Karena ini ilusi, maka semua yang ada di sini adalah ilusi, dan semuanya palsu. Serigala hijau bermata tiga dihadapannya juga sama. Sebelumnya, dia bertindak seperti ini, tapi itu hanya reaksi bawah sadar. Saat bertemu dengan binatang iblis, reaksi pertama adalah menentukan identitasnya dan bersiap untuk berperang. Bagaimana dia bisa jatuh ke dalam perangkap ini? 177. Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya setelah sadar. Mempertahankan hati yang tenang, dia menggunakan hatinya untuk merasakan dunia. Benar saja, setelah dia menenangkan diri dan menggunakan hatinya untuk mengamati dunia, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa serigala hijau bermata tiga yang menerkam ke arahnya tidak lebih dari hantu, ilusi. Semuanya adalah ketiadaan. Tidak ada yang ada. Menutup matanya, energi sejati di tubuhnya melonjak, menyebar ke seluruh tubuhnya dengan dantiannya sebagai pusatnya. Kekuatan mentalnya menyebar, dan dia merasa segar. Saat dia membuka matanya lagi, serigala hijau bermata tiga telah menghilang. Tidak ada lagi lolongan atau wajah garang. Gunung itu tetaplah gunung yang sama, dan airnya tetaplah air yang sama. Tidak ada perubahan sedikitpun. He he nak, lumayan, Anda tidak tertipu, Anda lulus. Saat ini, Lin Zhan tertawa terbahak-bahak. Melihat Wang Chen, matanya menjadi semakin puas. Mampu bereaksi dalam waktu sesingkat itu dan mendapatkan kembali ketenangannya jelas merupakan suatu prestasi yang luar biasa. Kita harus tahu bahwa ketika seorang seniman bela diri biasa melihat binatang iblis, mereka akan segera bereaksi dan bergegas maju untuk bertarung atau bersembunyi. Ini adalah reaksi paling mendasar dari seorang seniman bela diri. Mata adalah hal yang paling mudah untuk ditipu. Jika itu masalahnya, seseorang pasti akan tertipu oleh ilusi itu dan benar-benar terpesona olehnya. Seseorang tidak akan bisa melepaskan diri darinya. Kemunculan serigala hijau bermata tiga saja telah menyihir banyak orang. Berapa banyak orang yang tidak tersihir di antara seribu orang? Sangat sedikit, dan jarang melihatnya. Meskipun dia telah memperingatkan Wang Chen sebelumnya, masih merupakan pencapaian besar bagi orang biasa untuk dapat melakukan ini. Ujian Lin Zhan menyebabkan Wang Chen tertawa getir. Dia benar-benar tertipu sekarang. Jika dia tidak melihat ekspresi Lin Zhan, mungkin dia tidak akan bisa bereaksi saat itu. Kemudian, situasi berikut ini mudah untuk dibayangkan. Itu adalah jalan keluar yang sempit dari kematian. Meskipun dia tidak mengerti banyak tentang ilusi, dia sedikit banyak pernah mendengarnya. Jika seseorang terjebak dalam ilusi dan terpesona, maka satu-satunya hal yang menunggunya adalah kematian. Pertempuran tanpa akhir, perselisihan tanpa akhir, dan itu akan menjadi jalan buntu. Baiklah, ayo lanjutkan. Dia telah mempelajari pelajarannya. Dia tidak akan seberuntung itu lain kali. Amati dengan hati sendiri. Apa yang dilihat mata belum tentu benar. Apa yang dilihat hati adalah inti masalahnya, sisi sebenarnya. Jangan tertipu oleh mata Anda. Jangan terlalu percaya pada matamu. Seringkali, mata adalah pembohong terbesar. Lin Zhan menatap tajam ke arah Wang Chen, yang masih ketakutan, dan menghela nafas. Dengan pelajaran ini, pada saat ini, hati Wang Chen benar-benar tenggelam. Dia dengan hati-hati berjalan ke depan, tidak lagi mengandalkan pandangannya untuk melihat sesuatu. Dengan lenyapnya serigala hijau tiga kayu, ilusi mulai berubah tanpa terdeteksi. Dalam perjalanannya, gunung dan sungai perlahan berubah. Seolah-olah ia memiliki kehidupannya sendiri, berubah tanpa meninggalkan jejak. Pada periode waktu berikutnya, saat Wang Chen maju, lebih banyak gelombang binatang iblis muncul. Namun, di bawah bimbingan Lin Zhan, Wang Chen mampu menghadapinya dengan lancar. Di antara mereka, tidak ada kekurangan monster iblis peringkat 4. Jika itu adalah orang normal, mereka tidak akan mampu menahan efek dari binatang iblis ini. Bahkan jika itu adalah yang mulia, menghadapi binatang iblis peringkat 4 akan menjadi masalah besar. Pada saat ini, seluruh dunia ilusi telah berubah tanpa bisa dikenali. Dia sepertinya belum pernah ke tempat ini sebelumnya. Itu masih sebuah lembah, tapi benar-benar berbeda dari lembah angin jahat. Aliran kecil itu masih ada, namun terus membesar, berubah menjadi sungai kecil. Di ujung sungai kecil, dia bisa mendengar suara gemuruh air. Seharusnya itu suara air terjun. Air mengalir turun dari tempat yang tinggi, menghantam kolam di bawahnya dengan keras, mengeluarkan suara yang menggelegar. Akhirnya, setelah berbelok kecil, sebuah kolam besar muncul di depan Wang Chen. Diameternya sekitar 100 meter, dan airnya berwarna hijau tua. Bagian bawahnya tidak terlihat, dan bahkan ada sedikit warna biru tua di tengahnya. Udara dingin sangat kuat, dan di bawah sinar matahari, membentuk pemandangan dan suasana yang sangat berbeda. Itu agak mirip dengan air kolam yang dingin. Suhu air sangat rendah. Meski jaraknya puluhan meter, Wang Chen masih bisa dengan jelas merasakan udara dingin yang datang dari kolam. Saat dia melihat ke kolam, Wang Chen mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia memperingatkan dirinya sendiri bahwa ini semua hanyalah ilusi. Itu semua hanyalah ketiadaan, semuanya palsu. Dia perlu melihat sifat sebenarnya dari hal itu. Asteris mengaum. Namun, pada saat ini, awan binatang iblis terdengar sekali lagi. Memalingkan kepalanya, dia melihat binatang iblis dengan ekor panjang dan sederet bilah tajam yang menonjol dari punggungnya muncul di depannya. Setelah diperiksa lebih dekat, binatang iblis ini tampak agak mirip dengan binatang api merah yang dia lihat di lembah angin jahat. Namun, kepala binatang api merah itu seperti kepala anjing, sedangkan binatang iblis di depannya berkepala singa. Ekor panjangnya bercabang menjadi dua bilah tajam. Bersama dengan bilah tajam di punggungnya, cahaya dingin muncul. Di bawah sinar matahari, tubuh ungu binatang iblis memantulkan cahaya iblis. Binatang iblis peringkat 6, Raja Singa Api Ungu. Itu adalah binatang iblis tingkat tinggi, setara dengan Kaisar Beladiri. Adapun Valet Flame Lion King di depannya, jelas telah memasuki tahap dewasa, mencapai puncak alam Kaisar Beladiri. Tanpa Kaisar Beladiri, akan sulit baginya untuk menang. Dengan pelajaran dari Serigala Hijau Bermata 3, kali ini, Wang Chen telah mempelajari pelajarannya. Dia tidak terlalu gugup. Sebaliknya, dia berdiri diam di tempat, mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Dia mengamati dengan cermat, mendorong dirinya sendiri untuk meninggalkan pikiran jahat di dalam hatinya. Kemampuan ilusi terbesar adalah mengeluarkan pikiran terdalam di hati seseorang. Contoh paling sederhana adalah saat ini. Valet Flame Lion King di depannya hanyalah ilusi. Jika seseorang tidak mempercayainya dan mengabaikan semua pikiran yang mengganggu, Valet Flame Lion King secara alami akan menghilang. Jika seseorang tidak dapat meninggalkan semua pikiran yang mengganggu, Valet Flame Lion King akan menjadi eksistensi nyata yang dapat membahayakan nyawa seseorang. Faktanya, semakin seseorang takut, semakin kuat jadinya. Itu seperti musim semi. Jika seseorang kuat, maka ia akan menjadi lemah. Jika ada yang lemah, ia akan menjadi kuat. Namun, sesaat kemudian, Wang Chen tiba-tiba menyadari bahwa Valet Flame Lion King di depannya seperti keberadaan nyata. Dia jelas bisa merasakan energinya. Pada saat ini, Valet Flame Lion King mengeluarkan rawungan panjang dan langsung membungkukkan punggungnya. Seluruh tubuhnya berada dalam kondisi predator. Pada saat berikutnya, keempat anggota tubuhnya menginjak tanah dan menerkam ke arah Wang Chen dengan mulut berdarah terbuka lebar. Melihat Valet Flame Lion King menerkam ke arahnya, Wang Chen sedikit cemas. Dia mencoba yang terbaik untuk meninggalkan semua pikiran yang mengganggu di dalam hatinya, memperlakukan Valet Flame Lion King seolah-olah itu tidak ada. Bang! Namun, pada saat berikutnya, Wang Chen tiba-tiba menyadari bahwa seluruh tubuhnya terlempar. Ekornya, yang seukuran anak sapi, dengan kejam menyapu seluruh tubuhnya dan membuatnya terbang. Dalam sekejap, dia merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Penglihatannya menjadi gelap dan dia hampir pingsan. Seluruh tubuhnya terasa seperti terkoyak. Rasa sakitnya tak tertahankan dan organ-organnya terasa seperti tergeser. Dia merasakan rasa manis di tenggorokannya dan dia mengeluarkan setegup darah. Berengsek! Apa yang sedang terjadi? Dibandingkan saat dia bertemu dengan serigala hijau bermata tiga, kondisinya benar-benar berbeda. Valet Flame Lion King ini seperti keberadaan nyata. Itu sama sekali bukan ilusi. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa mengalahkannya. Tubuhnya mendarat dengan keras di tanah, seolah-olah akan terkoyak. Rasa sakit itu menyebabkan wajah Wang Chen menjadi pucat. Kekuatan serangan binatang iblis Orde Kenam sungguh tak terbayangkan. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berulang kali memperingatkan dirinya untuk tetap tenang. Dia tidak bisa jatuh ke dalam perangkap dan terpengaruh oleh ilusi. Kalau tidak, ilusi itu akan sempurna untuknya. Melihat Valet Flame Lion King menerkam ke arahnya sekali lagi, mata Wang Chen terasa dingin. Dia tidak panik sedikit pun. Bocah, tunggu apa lagi? Cepat dan hajar. Sial, orang ini tidak palsu. Pada saat ini, Lin Zhan, yang telah kembali ke Leontine Giok, muncul di samping Wang Chen dan berteriak. Itu nyata. Mendengar suara itu, Wang Chen berteriak tanpa sadar. Sial, bukankah ini ilusi? Binatang iblis sungguhan bisa muncul dalam ilusi. Terlebih lagi, itu adalah binatang iblis tingkat ke-6. Bajingan, apa yang sedang terjadi? Sadar, Wang Chen meraung tanpa mempedulikan citranya. Melihat Valet Flame Lion King menerkam ke arahnya, dia dengan cepat menghindar ke samping. Bahkan dengan langkah hantunya, yang telah mencapai minor masteri, dia masih mampu menghindari serangan itu. Ini hanya karena Valet Flame Lion King telah meremehkan Wang Chen. Adapun Wang Chen, karena dia tidak berhasil mengelak tepat waktu, luka berdarah muncul di lengannya. Apa yang nyata dan apa yang palsu? Apa yang palsu dan apa yang nyata? Itulah misteri tingkat tertinggi di alam ilusi. Apa yang Anda tahu? Jika ilusi yang dibuat oleh Ling Yu sesederhana itu, bukankah ilusi itu akan dipatahkan oleh orang-orang tua dari sekolah Sing Chen? Mengapa saya harus menunggu sampai hari ini? Sambil mengerucutkan bibirnya, Ling Zhan berkata dengan tidak tergesa-gesa. Mengambil napas dalam-dalam, Wang Chen memandang binatang iblis Orde ke-6 dan bertanya, apa yang harus saya lakukan sekarang? Dia jelas bukan tandingan binatang iblis Orde ke-6. Bahkan ahli kaisar rilem mungkin tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Valet Flame Lion King, apalagi dia. Wang Chen tidak sombong sejauh itu. Jika dia secara naif berpikir bahwa dia bisa mengalahkan Valet Flame Lion King, dialah orang yang otaknya mengalami korsleting. Entahlah, he he, lakukan sesuai keinginan Anda. Oh iya, sudah ku bilang, jangan pernah berpikir untuk kabur. Kecuali jika Anda langsung melarikan diri kembali ke sekolah Sing Chen dan meninggalkan alam tubuh surgawi ini, binatang iblis ini akan terus mengejar Anda. Haha, bocah, luangkan waktumu. Aku akan menunggu untuk Anda. Saya yakin Anda bisa melakukannya. Lin Zhan berkata dengan tenang sambil tersenyum acuh-ta'acuh. Tidak ada manfaatnya bagimu meskipun aku mati, sialan. Wang Chen meraung marah. He he, tidak masalah. Paling-paling, kita berdua bisa menjadi teman. Melihat bahwa kami adalah guru dan murid, saya akan membantu Anda menjaga jiwa Anda. Kami berdua bisa menjalani kehidupan yang baik di sini. Itu tidak terlalu buruk. Lin Zhan menggoda. Dia memandang Wang Chen dengan senyum tipis. Melihat Valet Flame Lion King menerkamnya lagi, Wang Chen panik. Dia sedang tidak ingin bertengkar dengan pria ini. Apakah dia benar-benar harus meninggalkan alam tubuh surgawi? Apakah dia benar-benar gagal kali ini? Tapi berapa lama dia harus menunggu untuk waktu berikutnya? Sepuluh tahun. Sepuluh tahun. Dia tidak punya banyak waktu untuk menunggu. Kali ini, dia harus berhasil. Pembalasan klannya, kebangkitan klannya, beban ini terlalu berat. Dia tidak memiliki kesabaran untuk menunggu sepuluh tahun lagi. Haha, bocah nakal, aku pergi. Anda meluangkan waktu untuk menghadapinya. Datang dan temui saya setelah Anda menyelesaikannya. Hehe, jika tidak, Anda dapat memilih untuk kembali. Lin Zhan bersiap untuk pergi. 178. Begitu dia selesai berbicara, sosok Lin Zhan menghilang dari pandangan Wang Chen tanpa ragu-ragu. Wang Chen sangat membenci apa yang telah dia lakukan. Apakah orang itu benar-benar pergi begitu saja? Apakah dia meninggalkanku di sini? Melihat Raja Singa Api Ungu yang menerkamnya sekali lagi, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan buru-buru mengeksekusi langkah hantu, menghindari serangan Raja Singa Api Ungu. Untuk sesaat, sosok Wang Chen berubah menjadi ilusi, melayang tak menentu seperti hantu. Dia memiliki keyakinan mutlak pada langkah hantu. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa dia lawan adalah Raja Singa Api Ungu. Setelah menghindari serangan Raja Singa Api Ungu beberapa kali, Wang Chen berangsur-angsur menjadi rileks. Dia bahkan mulai menguji delapan belas telapak tangan gelombang yang tumpang tindih. Dari waktu ke waktu, dia akan melakukan serangan balik terhadap Raja Singa Api Ungu. Setelah bertarung sekitar lima hingga enam menit, Raja Singa Api Ungu meraung lagi dan lagi. Menghadapi manusia yang lemah, ia justru gagal membunuhnya meski menyerang dalam waktu yang lama. Sebaliknya, ia menderita beberapa luka akibat serangan balik terus-menerus dari manusia kecil ini. Perasaan mati rasa di tubuhnya semakin mie keliarannya. Pada saat ini, saat pertempuran berlanjut, Wang Chen juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Secara logika, binatang iblis kelas enam seharusnya sangat kuat. Namun, Raja Singa Api Ungu dihadapannya tidak sekuat binatang iblis kelas enam. Mungkinkah penilaiannya salah? Dengan sedikit keraguan, Wang Chen sekali lagi menghindari serangan Raja Singa Api Ungu dengan sedikit kerutan di wajahnya. Saat dia mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang serangan Raja Singa Api Ungu, Wang Chen perlahan-lahan menjadi santai dan menghindar dengan lebih mudah. Pertarungan ini tidak sesulit saat dia membunuh Raja Ular Lapis Baja Perak. Mungkinkah ada hal lain yang terjadi? Apakah itu masih ilusi? Memikirkan semua ini, jejak kengerian muncul di mata Wang Chen. Dia memikirkan kata-kata terakhir yang ditinggalkan Lin Zhan untuknya sebelum dia pergi, kebenaran dan kepalsuan, kepalsuan dan kebenaran. Kebenaran dan kepalsuan itu benar dan salah, lalu bagaimana jika itu benar atau salah? Kebenaran dan kepalsuan selaras, pikiran hati terbentuk, pikiran hati terbentuk, pikiran hati terbentuk, pikiran hati terbentuk, pikiran hati terbentuk. Tiba-tiba, mata Wang Chen bersinar seolah dia telah memahami poin penting. Saat berikutnya, matanya menjadi semakin cerah, dan sudut mulutnya menunjukkan senyuman tipis. Jadi begitu, saat menghindari serangan Valet Flame Lion King, pikiran Wang Chen berubah. Dia akhirnya menemukan elemen kunci dari situasi tersebut. Seperti yang dikatakan Lingxan, ini masih merupakan dunia ilusi, dan semua yang ada di sini palsu. Semuanya di sini kosong. Itu adalah ujian kebijaksanaan seseorang. Benar dan salah, salah dan benar. Inilah yang seharusnya ditunjukkan oleh ilusi terbaik. Serigala hijau bermata tiga dari sebelumnya adalah perwujudan paling langsung. Kemudian, saat dia menerobos ilusi, ilusi itu mulai naik level. Ilusi di sekitarnya mulai berubah tanpa ada yang menyadarinya. Valet Flame Lion King di depannya adalah binatang iblis asli, dan itu adalah binatang iblis asli. Kebenaran dan kepalsuan, sebaliknya, memungkinkan terjadinya situasi lain, yaitu situasi saat ini. Meskipun Valet Flame Lion King itu nyata, kekuatannya tidak seberapa. Ia tidak memiliki kekuatan binatang iblis Orde ke-6. Raja Singa Api Ungu di hadapannya paling kuat dibandingkan Raja Ular Lapis Baja Perak. Ini adalah kebenaran dari Valet Flame Lion King. Lebih penting lagi, kalimat terakhir secara langsung menjelaskan mengapa situasi seperti itu bisa terjadi. Apa yang dipikirkan hati, apa yang dipikirkan hati, apa yang dipikirkan hati, apa yang dipikirkan hati, apa yang digerakkan oleh hati. Sebagai hati dan pikiran, semuanya kembali menjadi satu. Jadi bagaimana jika itu benar atau salah? Ilusi adalah ujian terhadap keadaan pikiran dan keadaan pikiran seseorang. Ketika seorang seniman bela diri memasuki jajaran seniman bela diri, persyaratan untuk kondisi pikiran mereka akan meningkat seiring dengan kekuatan mereka. Keadaan pikiran yang kuat akan memungkinkan seseorang untuk memiliki perjalanan yang lebih lancar di jalur budidaya bela diri, memungkinkan seseorang untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Jika kondisi pikiran seorang seniman bela diri belum mencapai tingkat itu, namun budidayanya telah melampaui tingkat kondisi pikirannya, akan ada konsekuensi yang menyusahkan. Jika ringan, mereka akan menemui hambatan dan sulit untuk menerobos. Mereka bahkan mungkin tidak dapat mengambil setengah langkah ke depan. Jika itu berat, dia akan mengamuk, tidak mampu mengendalikan kekuatan inti sejatinya dan melukai dirinya sendiri. Adapun ilusi, itu adalah mimpi buruk setiap seniman bela diri. Ini adalah bagian yang paling menakutkan. Itu adalah ujian bagi kondisi pikiran seseorang. Itu akan memancing pemikiran di lubuk hati seseorang untuk membentuk kebenaran. Misalnya, musuh yang kuat akan muncul, menyebabkan seseorang menjadi penakut dan menjebaknya hingga mati. Contoh lainnya adalah memancing kegilaan dalam hati seseorang dan membuat seseorang bertarung di medan perang. Ini adalah bentuk pengendalian hati seseorang. Sama seperti sekarang, dengan kemunculan Raja Singa Api Ungu, jika Wang Chen takut dan penakut, Raja Singa Api Ungu akan menjadi lebih kuat. Bahkan mungkin melampaui ekspektasi seorang seniman bela diri, melampaui kekuatan binatang iblis tingkat 6. Namun, jika seorang seniman bela diri memiliki kemauan yang kuat dan tidak dapat terpengaruh, Raja Singa Api Ungu tidak akan bisa menjadi lebih kuat dan kekuatannya akan sangat berkurang. Di bawah kendali ilusi. Jika Wang Chen berada dalam ilusi, begitu pula Raja Singa Api Ungu. Mereka berdua terkena dampaknya. Dengan demikian, kekuatan Purple Flame Lion King hanya setara dengan binatang iblis tingkat ketiga. Sebagai keadaan pikiran seseorang, semuanya kembali menjadi satu. Seperti yang diharapkan, meskipun ilusi ini berada pada tingkat yang lebih tinggi, ia masih tidak dapat melepaskan diri dari elemen paling dasar dari ilusi tersebut. Jika seseorang lebih kuat, ia akan menjadi lebih lemah dan jika seseorang lebih lemah, ia akan menjadi lebih kuat. Baru saja, karena Wang Chen memiliki keyakinan penuh pada langkah hantunya, dia secara tidak sengaja menyebabkan Raja Singa Api Ungu menjadi tidak berdaya. Itu karena Wang Chen cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri sehingga dia mencoba melakukan serangan balik dan Raja Singa Api Ungu sekali lagi ditekan. Semuanya seperti itu. Jika Wang Chen benar-benar takut sekarang, maka langkah hantunya tidak akan berguna. Lagi pula, di hadapan binatang iblis tingkat 6, langkah hantu yang dilakukan Wang Chen dengan kekuatannya saat ini tidak akan berguna. Hal yang sama juga terjadi pada telapak gelombang yang tumpang tindih. Ingin melukai binatang iblis tingkat 6, Wang Chen setidaknya harus masuk dalam jajaran Raja Prajurit. Kalau tidak, bahkan jika Raja Singa Api Ungu berdiri di sana untuk dia pukul, dia akan tetap baik-baik saja. Ini sangat kuat. Setelah memikirkannya dengan matang, Wang Chen bahkan lebih terkesan dengan ilusi itu. Bukan hanya tempat untuk menguji kondisi mental seseorang, tapi juga tempat untuk menguji kepercayaan diri seorang seniman bela diri. Keyakinan adalah hal yang paling penting bagi seorang seniman bela diri. Jarak yang bisa ditempu oleh seorang seniman bela diri di masa depan berkaitan erat dengan kepercayaan diri. Jika seseorang tidak memiliki kepercayaan diri, lalu bagaimana ia bisa berkembang di masa depan? Jika seseorang tidak memiliki kepercayaan diri saat menghadapi musuh yang kuat, lalu bagaimana ia bisa bertarung? Di saat yang sama, itu juga merupakan tempat untuk menguji aura dominan seseorang. Dengan aura yang cukup mendominasi, seseorang akan mampu menekan lawannya dalam pertempuran dan meraih keunggulan bahkan sebelum pertempuran dimulai. Pada level seorang ahli, terkadang, hasil akhir dari sebuah pertempuran tidak ditentukan oleh kekuatan. Seringkali, itu adalah pertarungan kepercayaan diri dan aura mendominasi. Pada saat berikutnya, cara Wang Chen memandang Raja Singa Api Ungu benar-benar berbeda. Dia tidak lagi khawatir seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia menjadi mendominasi dan percaya diri, seolah-olah dia sedang melihat seekor semut. Binatang, mati. Raungan marah terdengar. Langkah hantu itu melintas dengan cepat dan telapak gelombang yang tumpang tindih meledak secara berurutan saat dia menerkam ke arah Raja Singa Api Ungu. Gemuruh. Seolah-olah guntur misterius sembilan surga terus meledak. Ratapan Raja Singa Api Ungu terdengar satu demi satu. Pada saat ini, Wang Chen menyadari bahwa kekuatan Raja Singa Api Ungu tidak sekuat binatang iblis tingkat ketiga. Dia bisa dengan mudah mengendalikannya. Karena suasana hatinya sedang baik, dia mengeksekusi langkah hantu sepenuhnya. Setiap kali Raja Singa Api Ungu melancarkan serangan balik, dia hanya akan menghindar ketika hendak mencapai Wang Chen. Tanpa disadari, Wang Chen sebenarnya telah melangkah ke tahap kehalusan menit dari langkah hantu. Dengan satu langkah lagi, dia telah mencapai tahap menengah dari langkah hantu. Kita harus tahu bahwa langkah hantu memiliki total tiga tahap, penguasaan kecil, penguasaan menit, dan penguasaan besar. Pada saat ini, Wang Chen telah menerobos dari penguasaan kecil ke penguasaan besar. Langkah hantunya telah mengalami perubahan besar. Jika langkah hantu di masa lalu memberikan perasaan aneh dan sekilas kepada orang-orang, langkah hantu pada saat ini sangat menggoda dan ilusi. Sulit untuk dipahami. Di saat-saat terakhir, dia akan menggunakan kekuatan terkecilnya untuk bergerak beberapa sentimeter, melewati serangan lawan. Terlebih lagi, pada saat ini, semua gerakan menghindar Wang Chen sulit dideteksi. Seolah-olah dia tidak pernah bergerak sama sekali. Dia menempel di dekat Raja Singa Api Ungu. Saat Wang Chen benar-benar menekan Raja Singa Api Ungu, Raja Singa Api Ungu melolong terakhir sebelum menghilang dari pandangan Wang Chen. Semuanya kembali normal. Tanah yang sebelumnya berantakan kembali ke keadaan semula. Tidak ada tanda-tanda pertempuran. Seolah-olah Raja Singa Api Ungu belum pernah muncul. Kehalusan menit, hanya setelah Raja Singa Api Ungu menghilang barulah Wang Chen rileks. Senyuman puas muncul di wajahnya saat dia melangkah keluar dengan langkah hantu. Siapa sangka Gosli Step miliknya yang sudah lama stagnan akan mendapat terobosan dan memasuki tahap menit supleti. Ini menunjukkan peningkatan besar dalam langkah hantu. Pada saat yang sama, ini juga akan memberi Wang Chen landasan dan manfaat yang lebih baik dalam pertempuran di masa depan. Memasuki kehalusan menit tidak hanya membuatnya menjadi lebih kuat dalam menghindar, namun juga memungkinkannya menghemat energi asal sejati dan staminanya. Sebelumnya, dia harus bergerak dua langkah untuk menghindari serangan Raja Singa. Sekarang, dia bisa bergerak setengah langkah atau bahkan menghindari serangan Raja Singa dengan satu langkah. Ini jelas merupakan sebuah lompatan besar ke depan. Dia tidak pernah berpikir bahwa hal pertama yang akan dia peroleh di alam tubuh surgawi adalah terobosan dalam langkah hantu. Memikirkan hal ini, Wang Chen menjadi lebih bersemangat dan penuh harap. Apa yang akan dia peroleh selanjutnya? Melihat sekelilingnya, dia dipenuhi dengan emosi. Benar dan salah. Sungguh, benar dan salah, yang bagus. Saat itu, senior Ling Yu memang orang yang kuat. Dia pasti sudah memahami hukum langit dan bumi. Dengan kultifator elit seperti itu, tidak mengherankan jika sekolah Sing Chen bisa mencapai ketinggian seperti itu pada saat itu. He he, bocah nakal, bagaimana kabarnya? Saat pertempuran berakhir, Lin Zhan muncul di samping Wang Chen dan bertanya sambil tersenyum, perasaan menyiksa binatang iblis tingkat ke-6 tidak terlalu buruk, bukan? Cek, 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 lumayan, kamu telah memperoleh cukup banyak. Sekarang, kondisi mentalmu telah meningkat pesat. He he, kamu dianggap sudah melihat dasar-dasarnya. Teruskan, masa depanmu tidak buruk. Anda juga telah menembus langkah hantu. He he, perjalanan ke alam tubuh surgawi ini tidak sia-sia. Lalu, Lin Zhan memandang Wang Chen dan mendecahkan lidahnya dengan heran. 179 Apa? Kamu masih marah? Lin Zhan tertawa saat melihat ekspresi tidak senang Wang Chen. Saya tidak akan berani. Wang Chen berkata dengan tenang sambil mengerucutkan bibirnya. Dasar bocah. He he, jika aku tidak mengucapkan kata-kata itu kepadamu, apakah kamu mampu mengalahkan Raja Singa Api Ungu? Jika saya tidak memberi Anda kesempatan langkah ini untuk memahaminya, menurut Anda apakah Anda bisa mendapatkan terobosan sebesar itu? Tunggu dan lihat saja, perlahan Anda akan merasakan manfaatnya. Mari kita lihat apa yang bisa Anda katakan. Lin Zhan memarahi dengan keras saat melihat ekspresi muram Wang Chen. Kata-kata Lin Zhan membuat Wang Chen tidak tahu harus tertawa atau menangis. Tampaknya itu benar, orang ini sepertinya selalu seperti ini. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa padanya. Apalagi saat ini, ekspresinya yang acuh tak acuh. Setiap kali dia melihat pria ini, Wang Chen tidak tahu harus berkata apa kepadanya. Dia adalah seseorang yang telah hidup lebih dari seribu tahun, namun penampilannya masih seperti berusia 30 tahun. Berpakaian putih, dia berpakaian rapi, dengan wajah yang membuat orang lain iri. Dia benar-benar monster. Jika dia muncul di benua ini, siapa yang tahu berapa banyak wanita yang akan tergila-gila padanya. Terutama sikap nakalnya, sangat kontras dengan penampilannya. Setiap kali Wang Chen melihatnya, dia memiliki keinginan untuk mengirimnya terbang dengan sebuah tendangan. Pada saat yang sama, dia mengumpat dengan keras. Orang tua terkutuk ini, masih berpura-pura menjadi muda. Lupakan saja, kamu benar. Seharusnya tidak apa-apa, kan? Wang Chen berkata sambil tersenyum pahit, terlalu malas untuk berbicara dengan pria ini. He he, benar juga. Dasar bocah, kamu tidak tahu betapa beruntungnya kamu. Haha, menurutmu begitu mudah untuk memasuki tingkat tubuh surgawi. Tanpa saya, bisakah Anda berhasil sampai di sini? Bisakah kamu tetap tinggal sampai sekarang? Menurutku serigala hijau bermata tiga itu sudah cukup untukmu. Anda mungkin melarikan diri kembali dengan ekor di antara kedua kaki Anda. Lin Zhan berkata dengan puas setelah mendengar kata-kata Wang Chen. Dia menyipitkan matanya, tampak seperti dia menikmatinya. Namun, Wang Chen masih tidak bisa menyangkal perkataannya. Memang benar, jika bukan karena orang ini, dia tidak akan bisa melihat melalui ilusi tadi. Serigala hijau bermata tiga sudah cukup untuk mengalahkannya. Dia memperkirakan setidaknya setengah dari 54 orang lainnya yang telah memasuki tingkat tubuh surgawi bersamanya telah dipaksa kembali. Namun, Wang Chen tidak tahu bahwa kebenarannya jauh lebih serius daripada yang dia bayangkan. Pada saat ini, di lapangan umum terpencil di gerbang dalam sekolah Singchen, ada lebih dari 30 orang dengan ekspresi pahit di wajah mereka. Orang-orang ini adalah orang-orang yang telah memasuki tingkat tubuh surgawi sebelum ini. Hanya dalam dua jam, 36 orang terpaksa mundur tanpa daya. Ini menunjukkan betapa seriusnya situasi ini. Para tetua hanya bisa saling memandang sambil tersenyum pahit. Mereka memahami situasi seperti ini dengan sangat baik. Bukankah dulu mereka sama? Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang baru pertama kali memasuki tingkat tubuh surgawi. Hampir semua orang yang keluar adalah mereka yang telah memasuki pelataran dalam dalam 10 tahun terakhir, dan ini adalah pertama kalinya mereka memasuki tingkat tubuh surgawi. Mereka memiliki pemahaman mendalam tentang teror tingkat tubuh surgawi. Masih ada 20 orang yang belum keluar. Saat gerbang astral terbuka, pemeliharaannya menjadi lebih mudah. Bagian tersulitnya adalah saat dibuka. Tanya tetua agung, yang sudah sedikit santai. Masih ada 20 orang. Orang kecil yang memasuki pelataran dalam kali ini lumayanlah. Mereka masih belum keluar. Tetua ketiga menghela nafas. Ini mengejutkan banyak orang. Sepertinya kekuatan grup tahun ini memang lumayan. He he, mari kita lihat apakah mereka bisa memberikan kejutan. Terakhir kali tingkat tubuh surgawi dibuka, mereka tidak mendapatkan apapun. Memikirkan terakhir kali tingkat tubuh surgawi dibuka, tetua agung menghela nafas. Benar, terakhir kali tingkat tubuh surgawi dibuka, kamu juga masuk. Dengan kata lain, Anda memperoleh teknik budidaya tingkat bumi tingkat tinggi. Sedangkan yang lainnya, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Sesepuh lainnya menghela nafas. Di antara semua tetua, tetua agung adalah yang termuda. Dia baru berusia 37 tahun sekarang. Sepuluh tahun yang lalu, yang juga merupakan tahun ketujuh sejak dia memasuki pelataran dalam, dia telah melangkah ke tingkat tubuh surgawi. Dia juga satu-satunya yang mendapatkan sesuatu. Setelah kembalinya tingkat tubuh surgawi, dengan bantuan teknik budidaya tingkat tinggi, kekuatannya meningkat pesat. Untuk sementara waktu, dapat dikatakan bahwa dia sangat mulia. Hingga tujuh tahun lalu, ketika dia berhasil menerobos dan menjadi tetua termuda di pelataran dalam. Sekarang, dia adalah yang terkuat di antara para tetua pelataran dalam. Namun, saat mereka sedang berbicara, gerbang tanda bintang menyala, dan dua sosok lainnya muncul. Ke R. dan Suanyu. Kedua orang yang memasuki pelataran dalam untuk pertama kalinya tahun ini dan memasuki tingkat tubuh surgawi untuk pertama kalinya juga telah kembali. Penampilan mereka sangat acak-acakan, dan ada sedikit kengganan di mata mereka, dan itu lucu. Titik-titik. Di tingkat tubuh surgawi, Wang Chen terus berjalan maju. Dia menggunakan hatinya untuk merasakan, dan mengikuti gelombang energi itu untuk mendekat. Dan saat ini, seluruh medan mengalami perubahan besar lagi. Kali ini, di bawah perhatian Wang Chen, dia dengan jelas menemukan perubahan dalam ilusi. Itu adalah perubahan yang sangat halus, tetapi jika orang biasa tidak mengetahui bahwa ini adalah ilusi, atau jika mereka tidak mengamati dengan cermat, mereka pasti tidak akan menemukannya. Wang Chen sama sekali tidak memperhatikan perubahan di sekitarnya. Dia mengikuti intensitas gelombang energi itu, dan sampai di sisi air terjun. Gelombang energi ini menjadi semakin kuat. Itu di sini, merasakan situasi ini, Wang Chen sedikit mengernyit. Mungkinkah dia sudah sampai di tujuannya? Memikirkan hal ini, dia melihat sekeliling. Di depannya masih ada pegunungan tinggi dan air hijau, dan tidak ada yang istimewa. Satu-satunya hal yang istimewa adalah air terjun di depannya tampak sedikit aneh. Warna air terjun bagian tengah sedikit berbeda dengan warna area lainnya, tampak sedikit lebih gelap. Mungkinkah seperti itu? Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak ragu sama sekali, dan dengan cepat naik ke arah itu. Mengikuti tebing, dia sampai ke tempat yang dia rasakan sebelumnya dalam sekejap mata. Benar saja, ada sebuah gua di belakang air terjun. Gua yang sangat tersembunyi. Itu memancarkan gumpalan energi. Itu di sini. Merasakan gelombang energi ini, Wang Chen langsung menjadi bersemangat. Seperti yang diharapkan, itu ada di sini. Dia akhirnya menemukan sumber gelombang energi ini. Memalingkan kepalanya untuk melihat ke bawah, dia melihat tempat ini berada sekitar 30 meter di atas tanah. Jika dia tidak merasakan gelombang energi ini sebelumnya, pasti mustahil bagi orang biasa untuk menemukannya, terutama dalam waktu satu hari. Memikirkan hal ini, kekuatan asal sejati di tubuhnya tiba-tiba meledak. Mengambil nafas dalam-dalam, dan dengan raungan marah, Wang Chen tiba-tiba mengerahkan kekuatan di kakinya. Seluruh tubuhnya seperti pedang, langsung meluncur ke dalam gua. Ada penghalang energi di pintu masuk gua, tapi tidak terlalu kuat. Dibandingkan dengan penghalang energi di perpustakaan sekolah Sing Chen tingkat pertama, itu bukanlah apa-apa. Wang Chen melewatinya tanpa hambatan. Dalam sekejap, yang muncul di hadapannya adalah dunia stalaktit. Itu persis sama dengan dunia stalaktit yang dia lihat di gua kerap putih. Lingkaran cahaya putih susu menerangi seluruh gua. Ada dua rak buku di dalam gua. Di rak buku, ada gulungan kulit domba yang tertata rapi. Mereka diatur secara tertib. Metode budidaya dan teknik seni bela diri. Melihat ini, Wang Chen tersentak dan berseru keheranan. Berjalan ke depan, dia melihat ada pengenalan mendetail di depan setiap gulungan kulit domba. Teknik budidaya peringkat mistik tinggi, seni bela diri peringkat mistik tinggi. Ini jelas merupakan jumlah data yang mengerikan. Seni bela diri peringkat mistik tinggi sangat mahal di daratan. Sulit mendapatkannya tanpa 500 ribu koin emas, dan tidak ada pasar untuk itu. Belum lagi teknik budidayanya, apalagi seni bela diri di sini semuanya adalah seni bela diri tingkat tinggi. Dibandingkan dengan seni bela diri peringkat mistik tinggi biasa, mereka lebih berharga. Yang paling mempesona adalah manual teknik budidaya. Harga teknik budidaya setidaknya beberapa kali lebih tinggi. Bahkan lebih jarang lagi, seni bela diri peringkat mistik tinggi adalah barang bagus bahkan di sekte besar. Sudah tidak buruk bagi anggota sekte biasa untuk dapat mengembangkan seni bela diri peringkat mistik menengah. Seni bela diri peringkat mistik tinggi ditujukan untuk dikembangkan oleh murid inti. Sedangkan untuk sekte kecil, bahkan lebih jarang lagi yang memiliki seni bela diri peringkat mistik tinggi. Teknik budidaya dan seni bela diri sama sekali tidak berada pada level yang sama. Ada yang salah. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah setelah menyadari. Saat itu, sekolah Sing Chen berdiri di puncak daratan dan berkembang, sehingga tidak hanya memiliki koleksi ini. Menurut kata-kata Ling San, senior Ling Yu telah menempatkan semua barang bagus ke alam tubuh surgawi. Setelah sampai di perbatasan utara, dia hanya mengambil sebagian kecil, dan sisanya tidak dibawa keluar. Teknik kultivasi dan seni bela diri di depannya semuanya berperingkat mistik tinggi, jadi sekolah Sing Chen seharusnya tidak terlalu buruk. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Namun, dia tidak menemukan ada yang salah. Mungkinkah ini benar-benar koleksi sekolah Sing Chen? Ada sedikit keraguan, Wang Chen menenangkan dirinya dan mengamati dengan cermat sesuai dengan kata-kata Ling San. Dia membuang semua pikiran yang mengganggu. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya lagi dan berjalan maju sesuai dengan kesadaran spiritualnya. Di ruang yang dipenuhi lingkaran cahaya putih susu, ada lingkaran cahaya putih susu samar yang terlihat jelas. Berjalan ke depan, Wang Chen menghirup udara dingin setelah melihat lebih dekat. Itu juga merupakan penghalang yang dibentuk oleh energi. Benar saja, ada ruang di dalamnya. Penghalang energi berwarna putih susu telah dengan cerdik terintegrasi ke dalam seluruh ruang. Itu mengacaukan pandangan semua orang, sehingga tidak ada yang memperhatikannya. Hanya di bawah bimbingan Lin San Wang Chen dapat menemukannya secara kebetulan. Memikirkan hal ini, dia menggunakan seluruh kekuatan asal sejatinya dan bergegas menuju penghalang energi, mencoba melewatinya dan masuk ke ruang lain. Namun, Wang Chen segera menyadari bahwa kekuatan asal sejatinya tidak dapat menembus penghalang ini. Memikirkan hal ini, dia ingin memadatkan ledakan lampu hijau. Mengandalkan ledakan lampu hijau untuk menerobos penghalang. Dasar bocah. Bahkan jika aku memperkuat ledakan lampu hijau sepuluh kali lipat, itu tetap tidak berguna. Ini adalah dunia ilusi kecil. Gunakan metode yang sama seperti sebelumnya, singkirkan pikiran yang mengganggu, dan masuklah sekaligus. Energi tidak dapat menembus. Lin Zhan dengan cepat menghentikan tindakan Wang Chen dan tersenyum pahit. Mengapa orang ini begitu cemas ketika dia ada di sini? Apakah dia bahkan melupakan hal ini? Menggunakan energi untuk menerobos alam ilusi di alam ilusi akan memberikan hasil yang baik. Bahkan jika kamu mati karena kelelahan, tidak akan ada reaksi apapun. Mendengar kata-kata Lin Zhan, jantung Wang Chen berdetak kencang, dan dia berkeringat dingin. Dia langsung bereaksi, menarik nafas dalam-dalam, dan tersenyum pahit. Dia sepertinya sangat cemas sekarang. Mungkin karena dia melihat gudang koleksi buku dan manual rahasia di depannya, dan dia melihat harapan, jadi dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Ketika seseorang telah lama menantikan sesuatu, dan setelah mendengar bahwa mereka akan berhasil, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan merasa gugup dan bersemangat. 180. Dia menyesuaikan energi inti sejati di dalam tubuhnya dan memusatkan kekuatan mentalnya. Dia menggunakan hatinya untuk merasakan setiap sudut dunia, dan menggunakan hatinya untuk melihat dunia. Kemudian, dia memasukkan kekuatan mentalnya ke dalam lapisan cahaya putih susu. Benar saja, lapisan cahaya ini hanyalah ilusi. Apa yang nyata dan apa yang palsu, apa yang palsu dan apa yang nyata, telah mencapai tahap di mana yang palsu itu nyata. Itu sama sekali bukan perisai energi, tapi penghalang psikologis. Itu menggunakan pikiran batin seseorang untuk mencapai tujuannya. Menghela nafas dalam hati, Wang Chen tersenyum pahit. Jika bukan karena pengingat linsan, dia akan tertipu lagi. Lapisan perisai energi ini cukup untuk menghentikannya di sini. Dengan hasil ini, hati Wang Chen melonjak dengan keyakinan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan sikap gigi, dia langsung mengabaikan perisai energi, memperlakukannya seolah-olah tidak ada, dan berjalan ke depan dengan santai. Saat berikutnya, hal aneh terjadi. Tubuh Wang Chen benar-benar melewati lapisan perisai energi dengan mudah. Dalam sekejap, dia melangkah ke dunia baru. Di depannya ada ruangan yang jauh lebih kecil dari gua di luar. Masih ada dua rak buku yang tertata rapi, dan di atasnya ada gulungan kulit domba berbagai ukuran. Selain fakta bahwa ruangannya menjadi lebih kecil, tidak ada perubahan lain. Itu persis sama dengan ruangan batu sebelumnya. Menahan emosinya dengan susah payah, dia berjalan maju. Kali ini, ketika Wang Chen melihat deretan keterampilan bela diri dan metode kultivasi, dia sangat bersemangat. Barisan buku di depannya semuanya adalah keterampilan bela diri dan metode budidaya peringkat bumi. Sebagian besar dari mereka berasal dari keterampilan bela diri dan metode budidaya peringkat bumi peringkat rendah dan peringkat bumi. Hanya sedikit yang berada di peringkat bumi peringkat tinggi. Totalnya, ada sekitar 60 hingga 70 gulungan. Ada 8 gulungan metode budidaya dan 60 gulungan keterampilan bela diri. Melihat ini, Wang Chen merasa seolah seluruh hatinya akan melompat keluar dari dadanya. Ketika dia melihat keterampilan bela diri dan metode budidaya peringkat hitam di ruang batu sebelumnya, Wang Chen hanya merasa bersemangat karena dia telah menemukan tempat itu. Teknik budidaya tingkat mendalam dan teknik bela diri tingkat tinggi adalah hal baik yang hanya bisa didapat karena keberuntungan, tetapi tidak dicari. Namun bagi Wang Chen, mereka sebenarnya tidak terlalu tertarik. Sejak dia mengenal Lin Zhan, memasuki sekolah Xing Chen, memperoleh serangkaian teknik seni bela diri seperti telapak gelombang tumpang tindih dan ledakan lampu hijau, dan bahkan memperoleh metode budidaya tertinggi mantra naga kekaisaran, kekebalan Wang Chen terhadap aspek ini telah meningkat. Meningkat pesat, divisi mistik tinggi tidak bisa lagi menggerakkan hatinya, ambisinya menjadi semakin besar. Namun, meski begitu, ketika dihadapkan dengan teknik budidaya peringkat bumi dan teknik bela diri, Wang Chen masih belum bisa tenang. Teknik budidaya peringkat bumi dan keterampilan bela diri Apa maksudnya? Ada total 8 gulungan teknik budidaya dan 61 gulungan teknik bela diri. Bahkan ada gulungan teknik budidaya tingkat bumi tingkat tinggi dan gulungan keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat tinggi. Belum lagi semua ini, kemunculan teknik bela diri atau teknik budidaya peringkat bumi tingkat rendah di benua ini pasti akan menyebabkan pertempuran berdarah. Di seluruh perbatasan utara, hanya ada sedikit orang yang bisa mengolah teknik budidaya dan keterampilan bela diri peringkat bumi tingkat rendah. Di seluruh sekolah Sing Chen, pasti tidak lebih dari 20 orang, dan kebanyakan dari mereka adalah sesepuh yang berkultivasi. Adapun para murid, mereka mungkin bisa dihitung dengan satu tangan. Dan ini adalah sekte besar seperti sekolah Sing Chen. Bagaimana jika itu adalah sekte yang hancur? Sungguh tak terbayangkan. Nah, lihat sekeliling dan lihat apakah badan tempering bintang ada di sini. Pada saat ini, suara gugup linsan terdengar. Jelas sekali, badan tempering bintang juga merupakan godaan fatal baginya. Mendengar ini, Wang Chen segera sadar kembali dan mencari buku di dua rak buku. Di saat yang sama, ada lebih banyak keraguan di matanya. Sebelumnya, ketika dia melihat gulungan kulit domba di dua rak buku, dia tidak menemukan teknik budidaya atau keterampilan bela diri di atas peringkat bumi, belum lagi badan penempaan bintang. Mungkinkah dia melewatkannya? Wang Chen dengan hati-hati mencari lagi. Setelah sekian lama, dengan ekspresi sedikit kecewa, dia kembali ke tempat asalnya dan berkata dengan nada agak berat, saya tidak melihatnya. Kamu tidak melihatnya, lalu sepertinya berada di tempat lain. Ling Yu bajingan ini, sepertinya dia mengkategorikan keterampilan bela diri dan teknik budidaya. Sebelumnya, ada pangkat mistik tingkat tinggi, ini pangkat bumi, seharusnya ada ruang keterampilan bela diri tingkat lebih tinggi. Lin Zhan sedikit mengernyit dan bergumam pada dirinya sendiri. Mari kita melihat-lihat. Kali ini, Lin Zhan tidak mengendur dan ikut mencari. Ruangan batu dengan diameter sekitar 7 hingga 8 meter itu membutuhkan waktu lebih dari setengah jam bagi mereka berdua untuk menyelesaikan pencarian. Berdiri di tengah ruangan batu, keduanya jelas tidak terlihat terlalu bagus. Tidak, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Sialan orang ini, kenapa dia harus begitu misterius? Satu setelah lainnya, sekarang bahkan pintu masuk sebelumnya telah hilang. Lin Zhan mengerutkan bibirnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Setelah mencari beberapa saat, bukan saja mereka tidak menemukan pintu masuk tersembunyi lainnya, bahkan pintu masuk tempat mereka masuk sebelumnya pun hilang. Hal ini menyebabkan keduanya saling berpandangan. Sepertinya tidak ada di sini. Kita semua telah jatuh ke dalam perangkap. Ayo cari di tempat lain. Lin Zhan menghela nafas dan tersenyum pahit. Karena buku-buku kelas yang lebih tinggi tidak ada di ruangan batu ini, dan bukan di tempat ini, maka buku itu pasti berada di tempat lain yang lebih tersembunyi di tingkat tubuh surgawi. Lupakan saja, itu pasti tidak ada di sini. Anda tidak perlu melihat lagi. Melihat ekspresi Wang Chen yang tidak mau dan bersiap untuk mencari-cari lagi, Lin Zhan menghentikannya. Karena kita di sini, kita tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Pilih item dan bawah. Kita tidak bisa kehilangan uang. Lalu, sambil mengerutkan bibirnya, Lin Zhan berkata sambil bercanda. Mendengar kata-katanya, Wang Chen juga menyadari. Setelah hening beberapa saat, dia berjalan menuju dua rak buku. Sepertinya dia diam-diam menyetujui fakta ini. Berat, hentikan, jangan sembarangan. Ambillah setelah Anda selesai mencari. Jika tidak, jangan salahkan saya jika Anda menyesal di kemudian hari. Saat Wang Chen berjalan ke rak buku dan hendak mengambil gulungan teknik seni bela diri tingkat bumi tingkat tinggi untuk melihat lebih dekat, dia dihentikan oleh Lin Zhan. Berbalik kembali untuk melihat Lin Zhan, Wang Chen bertanya dengan bingung, ada apa? He he, lihat sendiri loh batu itu. Lin Zhan berkata sambil bercanda, memperlihatkan senyuman sinis. Mendengar kata-katanya, dia berjalan ke arah yang dia tunjukkan dan sampai ke sudut tersembunyi dari ruangan batu. Dia melihat tablet batu hijau dengan kata-kata yang tidak jelas. Mereka yang memasuki ruangan ini, lulus tiga ujian, dan menerima hadiah. Pilih salah satu teknik seni bela diri atau teknik budidaya tingkat bumi, dan ruangan batu akan hilang. Jika ada kesempatan, kembalilah ke kesempatan itu. Barisan kata yang masuk ke matanya menyebabkan Wang Chen menatap dengan kaget. 24 kata sederhana pertama mengungkapkan terlalu banyak hal. Dengan kata lain, memasuki ruangan batu ini berarti lulus tiga ujian tingkat tubuh surgawi. Mereka yang masuk akan menerima hadiah, dan setelah menerima hadiah, ruang batu akan menghilang. Tiga tes. Berpikir sampai saat ini, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Tes pertama seharusnya dimulai dengan kemunculan serigala hijau bermata tiga. Menambahkan lima atau enam gelombang binatang iblis yang muncul setelah itu, itu bisa dianggap sebagai ujian pertama, see through nothingness. Adapun tes kedua, itu adalah kemunculan raja singa api ungu, binatang iblis tingkat enam. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh para kultifator biasa yang memasuki ilusi. Binatang iblis tingkat enam setara dengan kultifator tingkat kaisar. Terutama raja singa api ungu, yang merupakan raja binatang iblis tingkat enam, setara dengan kultifator tingkat kaisar puncak, atau bahkan kultifator tingkat grandmaster. Bagaimana para penggarap kaisar tier biasa bisa menghadapinya? Sedangkan untuk kultifator tingkat grandmaster, apakah mereka masih akan memasuki tingkat tubuh surgawi setelah mencapai level ini? Satu hal yang pasti, orang-orang ini tidak akan melakukannya. Khusus untuk sekolah singchen saat ini, apakah ada kultifator tingkat grandmaster atau tidak adalah sebuah masalah. Bagaimanapun, dia belum pernah mendengar ada pembudidaya tingkat grandmaster yang muncul di perbatasan utara. Seorang kultifator tingkat grandmaster jelas merupakan eksistensi yang tak terkalahkan di perbatasan utara. Jadi bagaimana jika seorang kultifator tingkat grandmaster masuk? Binatang iblis yang muncul mungkin lebih kuat lagi, bukan? Berpikir sampai saat ini, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Ujian kedua ini, asli dan palsu, adalah ujian terhebat. Bagaimana dengan tes ketiga? Jika dia harus menjelaskan tes ketiga, itu harusnya menemukan pintu masuk dan ruang batu pertama, ruang pameran seni bela diri tingkat tinggi. Dia harus melepaskan godaan dan menemukan ruang ini. Wang Chen yakin jika dia secara langsung memilih gulungan seni bela diri tingkat tinggi atau teknik budidaya, ruangan batu ini tidak akan muncul lagi. Bagaimana dia bisa menemukan teknik budidaya tingkat bumi dan teknik seni bela diri ini? Secara tidak sengaja, ia justru melewati tiga ujian berturut-turut, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Jika bukan karena bantuan Lin Zhan, berapa banyak ujian yang bisa dia lewati dengan mengandalkan dirinya sendiri? Mungkin tes pertama sudah cukup untuk menghentikannya, bukan? Setelah sekian lama, Wang Chen menghela nafas, seperti yang diharapkan, orang aneh. Tingkat tubuh surgawi ini memang keberadaan yang aneh. Semuanya terhubung, lapis demi lapis, dan ada banyak jebakan yang tidak bisa dicegah. Satu kesalahan yang ceroboh dapat menyebabkan seseorang jatuh ke dalam perangkap, dan satu kesalahan yang ceroboh dapat menyebabkan orang yang masuk kembali dengan tangan kosong. Mungkin tidak ada orang yang benar-benar bisa masuk ke ruangan batu ini dengan kekuatannya sendiri. Dalam seribu tahun terakhir, ada sebanyak 100 gelombang orang yang memasuki tingkat tubuh surgawi, hampir 10.000 orang, dan mungkin tidak lebih dari 5 orang yang dapat berjalan ke titik ini. Wang Chen percaya bahwa jika dia mengandalkan dirinya sendiri, dia tidak akan mampu mencapai langkah ini. He he, bagaimana? Sekarang Anda sudah paham apa yang disebut ilusi tingkat tinggi bukan? Dua ujian pertama adalah binatang iblis. Ujian ketiga adalah kebijaksanaan dan keserakahan. Jika Anda kurang perhatian, atau jika Anda tergoda oleh seni bela diri dan teknik kultivasi di luar, Anda akan gagal dalam ujian ini. Saat ini, melihat ekspresi terkejut Wang Chen, Lin Zhan juga berdiri dan berkata sambil tersenyum. Ilusi tingkat tinggi. Mendengar ini, Wang Chen mengerucutkan bibirnya, tidak tahu harus berkata apa. Dia sedikit mengernyit. Tingkat tubuh surgawi ini secara instan meningkatkan tekanan padanya berkali-kali. Benar saja, itu adalah keberadaan yang menakutkan. Saat itu, senior Ling Yu itu pastilah seorang elit yang gigih. Mampu mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menciptakan ruang seperti itu, itu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan dan perencanaannya yang cermat. Tingkat tubuh surgawi, sekarang ada tiga tes, dan delapan kata terakhir, jika ada kesempatan, sembilan kali sembilan kembali ke satu. Apa maksudnya? Sembilan demi sembilan kembali menjadi satu. Mungkinkah itu berarti ada total sembilan tes di tingkat tubuh surgawi? Jika itu benar-benar masalahnya, maka dia baru lulus tiga tes sekarang, yaitu sepertiga. Bahkan jika sepertiga dari tes ini sudah cukup untuk membuatnya lengah, lalu bagaimana dengan enam tes yang tersisa? Eksistensi aneh macam apa itu? Perasaan tidak berdaya tumbuh di hati Wang Chen. Tempering tubuh surgawi tidak ada di sini. Maka itu harus ada di salah satu tes lainnya. Berapa banyak tes yang ada? Berapa lama dia harus menunggu sampai hal itu muncul? Itu semua tidak diketahui. Apakah dia bisa mendapatkan barang yang dia butuhkan saat ini? Saat Wang Chen terdiam, Lin Zhan berkata dengan tenang, Nak, hatimu bimbang. Jalan pencak silat adalah jalan yang panjang dan sulit. Bagaimana bisa hanya dengan beberapa kata? Ada ribuan rintangan, dan jika Anda bisa mengatasinya, Anda bisa meraih kesuksesan besar. Tanpa pikiran dan kemauan yang kuat, bagaimana Anda bisa melihat sekilas dao agung dan bercita-cita mencapai puncak dunia? Anda kecewa dengan sedikit kesulitan ini. Menurutku kamu hanya biasa-biasa saja. Sambil menghela nafas, menatap Wang Chen, Lin Zhan berkata dengan suara rendah. Terima kasih telah menonton!